hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 103. PARA prajurit yang berdiri di lingkaran arna itulah yang justru menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka pernah mendengar tentang kelebihan anak muda itu, namun mereka masih belum dapat MEY akinkannya. Sejenak kemudian, maka orang yang ME niabut dirinya Sardulamapan itu pun berkatanah, aku MEY berikan kesempatan terakhir, sebelum aku memilih leharmu. Kesempatan apa bertanya Mah Isamurti? Kau MEY emang terlalu sombong anak muda. Tetapi aku masih tetap dalam pendirianku. Aku tidak akan MEY bunuhmu. Aku akan MEY biarkan kau hidup dan bercerita tentang orang yang bernama Sardulamapan geram orang itu. Aku tidak akan berjanji apapun jawab Mah Isamurti tetapi jika kau terbunuh juga, itu bukan salahku. Sardulamapan MEY mandang Mah Isamurti dengan sorot metu yang menyala. Kemarahannya rasa-rasanya telah MEY belakar ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia pun mulai bergerak meniarang Mah Isamurti. Mah Isamurti yang telah bersiap sepenuhnya itu pun dengan cepat telah MEY menghindar, sehingga serangan lawannya tidak menyentuhnya. Namun serangan-serangan berikutnya pun telah meluncur pula MEY mendesak Mah Isamurti beberapa langkah surut. Ternyata Mah Isamurti MEY memang masih ingin menjajagi kemampuan lawannya. Karena itu, maka ia lebih banyak melayani serangan-serangan Sardulamapan. Bahkan sekali-sekali ia berusaha untuk MEY bentur serangan lawannya itu meskipun tidak sepenuhnya. Namun bahwa Mah Isamurti beberapa kali meloncat mundur itu, bagi lawannya, seakan-akan MEY merupakan satu isyarat bahwa Mah Isamurti berada dalam kesulitan. Meskipun demikian, Sardulamapan MEY rasa dirinya orang MEY paling ditakuti itu pun MEY rasa heran. Meskipun beberapa kali lawannya yang masih muda itu terdesak, namun beberapa lama pertempuran itu terjadi, ia masih belum dapat mengalahkannya. Karena itu, maka kemarahan Sardulamapan pun semakin MEY bakar jantungnya. Sehingga dengan demikian, maka ia pun telah meningkatkan serangan-serangannya. Lawannya yang MEY masih muda itu MEY memang selalu terdesak. Sekali-sekali anak muda itu meloncat mengambil jarak. Tetapi serangan-serangannya masih belum berhasil mengenai sasarannya. Anak muda yang terdesak itu MEY saja dengan tangkas mampu MEY menghindari serangan-serangannya betapapun cepatnya. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti mulai dapat menduga kemampuan lawannya. Meskipun Mah Isamurti yakin bahwa ilmu orang yang MEY ebut dirinya Sardulamapan itu masih akan dapat meningkat lagi. Demikianlah, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Mah Isamurti masih saja nampak terdesak. Tetapi serangan lawannya belum pernah menyentuhnya. Karena itu, ketika sambil meloncat MEY ngambil jarak, Mah Isamurti sempat menentuh pundak Sardulamapan, maka lawannya itu terkejut bukan buatan. Sentuhan itu sendiri tidak menyakitinya. Tetapi bahwa anak muda itu berhasil menentuhnya, justru saat ia terdesak telah MEY buatnya gelisah. Apa saja yang dapat dilakukan oleh anak ini pertanyaan itu telah semakin mengganggunya. Ketika Sardulamapan itu semakin meningkatkan ILMU-nya bahkan sampai ke puncaknya, maka Mah Isamurti mulai berusaha untuk melawannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena orang itu MEY memang tidak berniat MEY bunuhnya, meskipun dengan maksud untuk MEY besarkan namanya, maka Mah Isamurti pun sama sekali tidak berniat untuk melakukannya pula. Yang dilakukan oleh Mah Isamurti kemudian adalah berusaha untuk mengalahkannya. Tetapi tidak untuk MEY bunuh atau MEY nyakitinya atau MEY buatnya cacat. Karena itu, maka Mah Isamurti akan MEY mancingnya untuk bertempur semakin cepat dan keras. Tanpa MEY pergunakan ilmunya untuk menghisap kekuatan dan kemampuan lawan, maka Mah Isamurti akan MEY biarkan lawannya itu kelelahan dan kehabisan tenaga dengan sendiri niya, sehingga perlawanannya pun akan terhenti. Sebenarnya lah, Sardulamapan Iye yang marah itu tidak menyadari, bahwa lawannya telah MEY memaksanya untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan loncatan-loncatan panjang Mah Isamurti berusaha menghindari serangan-serangan Sardulamapan. Namun tiba-tiba saja Mah Isamurtilah yang MEY loncat menierang. Bahkan hampir setiap serangan Mah Isamurti tidak dapat dihindari atau ditangkis oleh Sardulamapan. Ketika pundaknya tersentuh tangan anak muda itu, Sardulamapan telah MEY rasa tersinggung. Namun kemudian berturut-turut serangan Mah Isamurti itu mengenainya. Tidak terlalu keras. Namun MEY membuatnya menjadi semakin marah. Lengannya, dadanya dan bahkan anak muda itu telah memukul keningnya. Kemarahan Sardulamapan telah MEY membuatnya menghentak-hentakan kemampuannya. Namun serangannya masih saja tidak dapat menentu sasaran. Puncak dari kemarahan Sardulamapan adalah serangan Mah Isamurti KM Udian. Serangan yang datangnya begitu cepat. Justru saat anak Muda itu seakan-akan terdesak dan berloncatan surut. Namun tiba-tiba saja ketika Sardulamapan MEY burunya, Mah Isapuka tidak menghindar. Tetapi dengan cepat ia menepis serangan Sardulamapan itu ke samping. Tangannya yang terayung cepat itu bagaikan dilemparkan dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga badannya ikut pula berputar. Kesempatan itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Mah Isamurti. Ia tidak ingin MM ukul tengkuk lawannya sehingga patah. Tetapi dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, maka tangannya telah menyambar ikat kepala Sardulamapan. Beberapa orang menyaksikan hal itu terkejut bukan buatan. Beberapa orang justru tidak dapat menahan desah yang tiba-tiba saja meluncur dari mulut mereka. Mengalami perlakuan itu, maka Sardulamapan telah meloncat beberapa langkah surut. Wajahnya menjadi emerah padam. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi oleh kemarahan yang serasa menyumbat dadanya, maka kata-kata yang luncur dari mulutnya adalah suara ik gagap kau, kau, anak iblis. Kisanak berkata Mah Isamurti sekarang yang aku pungut baru ikat kepalamu. Tetapi jika kau masih saja yang memaksaku untuk berkelahi maka pada kesempatan lain, mungkin aku ingin MM ungut kepalamu. Sebenarnya aku tidak ingin MM bunuhmu. Tetapi kau yang tidak tahu diri itu telah MM buat aku merubah keputusanku. Kebaikan hatiku kau salah gunakan. Kau justru telah menghinaku. Kau bukan saja mengenai tubuhku dengan serangan-seranganmu, tetapi kau telah berani MNI entuh bagian dari kepala ku, geram orang yang MNI ebut dirinya Sardula Mapan itu. Tetapi Mah Isamurti justru tertawa. Katanya kenapa kau masih saja merajuk? Jika kau marah, marahlah. Apa saja yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Tetapi ingat, aku akan melawanmu habis-habisan. Semula aku tidak ingin MM bunuhmu. Tetapi kemudian aku telah merubah keputusanku. Aku akan MM bunuhmu dengan senjataku yang jarang sekali aku pergunakan, berkata orang itu dengan lantang. Mah Isamurti masih saja tertawa. Katanya kau akan menyakiti dirimu sendiri. Aku ingin em menasehatkan agar kau urungkan niatmu untuk MM pergunakan senjatamu. Karena jika kau tarik senjatamu, maka itu bagiku merupakan satu isyarat agar aku juga menarik senjataku. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Ia sudah merasa benar-benar terhina oleh sikap anak muda yang telah mengambil iakt kepalanya itu langsung dari kepalanya. Karena itu, sejenak kemudian, orang itu pun telah menggenggam sebilah keris yang besar, yang hampir sebesar dan sepanjang sebilah pedang. Namun dengan demikian Mah Isamurti pun teringat pula akan pedangnya yang disebut oleh pemiliknya sebelumnya dengan sebilah keris. Mah Isamurti M. menarik nafas dalam-dalam. Senjatanya itu MM punyai pasangan yang dibawa oleh Mah Isapukat. Tetapi sepasang senjata itu KM Udian terpaksa terpisah karena Mah Isapukat tidak bersertanya kembali kepada pokan. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun telah berhadapan kembali. Sardulama Pan itu sudah tidak terkekang lagi. Apalagi ketika Mah Isamurti melemparkan ikat kepalanya sambil berkata jika kau siang akan ikat kepalamu, marilah, aku kembalikan kepadamu. Orang itu tidak menghiraukannya. Sama sekali tidak ada usahanya untuk menangkap ikat kepalanya yang dilemparkan oleh Mah Isamurti. Namun yang dilakukannya adalah justru meloncat meniarang dengan garangnya. Keris niat terjulur lurus langsung mengarah ke dadanya. Tetapi ternyata Mah Isamurti dengan tangkasnya bergeser sambil menangkis serangan itu dengan pedangnya. Ketika terdengar suara berdentang, maka Bungampi pun telah berhamburan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin cemas. Tetapi mereka M.R. rasa heran bahwa anak muda yang nampaknya selalu terdesak itu, justru telah mampu mengenai lawannya dan bahkan merampas ikat kepalanya. Sudah tentu hal itu merupakan penghinaan I.R. sulit dimaafkan oleh Sardula Mapan. Ternyata bahwa Sardula Mapan pun M.M. miliki kemempuan ilmu pedang I.R. tinggi meskipun yang digenggam sebilah keris. Tetapi wujud keris itu M.M.M. hampir sebesar dan sepanjang pedang. Dalam pertempuran bersenjata itu, Mah Isamurti masih saja nampak terdesak. Namun sekali-sekali sambaran ujung pedangnya telah mengejutkan Sardula Mapan. Sementara itu, Mah Isamurti masih tetap M.M. mancingnya agar lawannya itu bertempur dengan mengerahkan tenaga sepenuhnya. Sardula Mapan ia yang tersinggung karena Mah Isamurti telah M.M. nyambar ikat kepalanya M.M. M.M. telah terpancing. Dengan loncatan panjang ia berusaha menggapai dan mengenai tubuh anak muda itu. Bahkan semakin lama semakin garang. Beberapa kali Mah Isamurti meloncat mundur. Namun demikian Sardula Mapan M.M. mendesaknya semakin jauh maka Mah Isamurti pun tiba-tiba menghantarkan ilmu pedangnya dan menyerang lawannya dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan demikian maka Sardula Mapan itu telah diguncang oleh Keremah Isamurti melawannya. Sekali-sekali Sardula Mapan berhasil mendesak lawannya. Namun tiba-tiba ia sendirilah yang justru terdesak. Dengan demikian maka Sardula Mapan telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ketika ia M.M. rasa mampu M.M. mendesak lawannya, maka ia ingin dengan cepat mengakhiri pertempuran itu. Namun lawannya Yeang Muda itu seakan-akan justru menjadi semakin lihat. Bahkan kemudian lawannya itulah Yeang M.M. mendesaknya, sehingga Sardula Mapan itu juga mengerahkan kemampuannya untuk bertahan. Sebenarnya lah, semakin lama Sardula Mapan M.M. memang harus M.M. eras tenaga dan kemampuannya. Di satu saat ia semakin bernafsu untuk segera menang, namun di saat lain ia mengumpat-umpat karena lawannya telah M.M. mendesaknya. Kemarahan Sardula Mapan menjadi semakin emeng muncak ketika ujung pedang Mahisa Murti justru telah M.M. ini entuh kulitnya. Segores luka telah tergores di pundaknya. Tidak terlalu dalam. Namun dari luka itu, darah telah mengalir. Kepala Sardula Mapan rasa-rasanya hampir meledak oleh kemarahan Yeang M.M. bakar jantungnya. Darahnya serasa mendidih M.M. anasi seluruh kulit dagingnya. Sambil menggeram Sardula Mapan menyerang semakin garang. Sementara Mahisa Murti melayaninya dengan tangkasnya. Karena itulah, maka sebagaimana diperhitungkan oleh Mahisa Murti, maka tenaga Sardula Mapan M.M.M. mulai menjadi susut. Mahisa Murti sama sekali tidak M.M. pergunakan ilmunya Yeang Mampu M.M. menghisap tenaga dan kemampuan lawan. Yang dilakukannya sekedar M.M. aksa Sardula Mapan untuk M.M. ngerahkan tenaganya sampai ke puncak kemampuannya. Demikian kekuatan dan kemampuan Sardula Mapan mulai susut, maka Mahisa Murti justru semakin cepat bergerak. Ujung pedangnya bergerak semakin cepat. Bahkan K.M. Udian seperti seekor lalat yang berterbangan mengelilingi tubuh Sardula Mapan dan sesekali hinggap di kulitnya. Sardula Mapan sendiri masih belum menyadari bahwa tenaga dan dengan sendirinya kemampuannya mulai susut. Kemarahannya lah Yeang menghentak-hentaknya untuk M.M. memaksakan diri bertempur semakin garang. Namun akhirnya Sardula Mapan tidak dapat M.M. menghindari keniatan itu. Penaganya yang semakin terkuras M.M. buatnya semakin kehilangan keseimbangannya. Beberapa kali Sardula Mapan justru terseret oleh serangan-serangannya sendiri yang tidak menentu sasaran. Namun Mahisa Murti tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Di saat-saat Sardula Mapan itu terengah-engah, maka Mahisa Murti lah Yeang telah menggelitiknya dengan serangan-serangannya. Sesekali ujung pedangnya M.M. nientuh kulit lawannya. Hanya sekedar menggores seleret kecil. Namun ketika keringat menientuh luka kecil itu, maka perasaan pedih pun telah meniengat pula. Sambil M.M. ngumpet-umpet Sardula Mapan masih berusaha melawan. Namun akhirnya ia tidak dapat M.M. ngingkari bahwa kekuatannya sudah hampir habis sama sekali. Beberapa kali ia terhuyung-huyung hampir kehilangan keseimbangan. Namun Mahisa Murti masih M.M. biarkannya bertahan untuk tetap berdiri. Pada saat yang demikian itulah, maka Sardula Mapan mulai menyadari sepenuhnya keadaannya. Ia mulai mengerti bagaimana anak muda itu M.M. mancingnya sehingga tenaganya terkuras habis. Ketika Sardula Mapan M.M. ni erang dengan pedang terjulur serta Mahisa Murti begitu saja bergeser ke samping, maka rasa-rasanya Sardula Mapan itu hampir jatuh terjerembap. Jika saja saat itu Mahisa Murti menyerangnya, maka habislah sudah segala-galanya. Tetapi kemarahan Sardula Mapan M.M. memang tidak dapat diredamnya. Yang dilakukan oleh Mahisa Murti benar-benar penghinaan I.M. tiada taranya. Karena itu maka ia pun kemudian berteriak cepat, selesaikan anak ini. Beberapa orang kawannya mulai bergerak. Tetapi demikian mereka melangkah maju, maka seorang dari ketiga orang prajurit I.M. menyertai Mahisa Murti berkata lantang Kisanak. Sebaiknya Kisanak tidak usah turut campur. Biarlah mereka M.M. menyelesaikan permainan dengan adil tanpa dicampuri orang lain. Persetan kau. Sebaiknya kau lah ye yang tidak usah turut campur. Kami adalah kawan-kawan Sardula Mapan yang wajib M.M. bantunya jika ia dalam keadaan gawat. Bukankah kau dan kawan-kawanmu M melihat bahwa kami datang bersama anak muda itu? Jika kau merasa wajib M.M. bantu kawanmu, M.A. kak kami juga merasa berkewajiban untuk melakukannya. Kawan-kawan Sardula Mapan M.M. memang menjadi ragu-ragu. Jika saja mereka M.M. miliki kemampuan seperti anak muda itu, maka mereka M.M.M. akan kehilangan kesempatan untuk mengalahkannya. Karena itu, untuk sesaat mereka M.M.M. menjadi ragu. Namun agaknya pengaruh Sardula Mapan terhadap M.M. mereka cukup besar. Karena itu, maka ketika Sardula Mapan itu sekali lagi berteriak, maka mereka tidak dapat menolak lagi. Apalagi mereka M.M. rasa bahwa jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kawan-kawan anak muda itu. Dalam waktu singkat, lima orang telah bersiap. Bernam dengan Sardula Mapan mereka menghadapi Mahisa Murti dan tiga orang kawannya. Namun sambil tertawa Mahisa Murti berkata kenapa kalian M.M. asi berniat untuk berkelahi terus. Bukankah kita dapat menganggap bahwa persoalan kita sudah selesai sampai di sini? Persetan geram Sardula Mapan kau tidak usah berusaha menyelamatkan diri sesudah dengan sombong kau M.M. menghina aku. Tetapi apa yang akan kau lakukan itu justru hanya akan menambah parah perasaanmu. Kau akan M.M. rasa lebih terhina lagi, karena kawan-kawanmu tidak akan dapat M.M. ngalahkan kawan-kawanku meskipun jumlah kalian lebih banyak. Jangan dengarkan teriak Sardula Mapan cepat, lakukan. Apalagi yang kalian tunggu? Kelima orang itu pun segera bergerak semakin dekat. Tetapi bersamaan dengan itu, tiga orang prajurit yang M.N.I. retai perjalanan Mahisa Murti telah melangkah maju pula. Mereka M.M. tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Tetapi mereka tidak melupakan senjata mereka. Sejenak kedua kelompok itu pun berhadapan. Namun Sardula Mapan sendiri seakan-akan telah kehabisan tenaga. Bahkan di tubuhnya terdapat beberapa gores luka yang meskipun tidak terlalu dalam, namun luka itu telah menodai pakaiannya dengan darah. Sejenak kawan-kawan Sardula Mapan itu masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. Apalagi ketika mereka melihat ketiga orang kawan Mahisa Murti yang nampak M.E. Akhintan. Kisanak berkata Mahisa Murti sekali lagi aku minta, urungkan niat kalian untuk M.M. perluas persoalan yang sebenarnya tidak terlalu penting ini. Tetapi jika kalian M. memaksakannya, maka kami akan dapat kehilangan kesabaran, sehingga kami pun akan dapat bertindak semakin keras menghadapi kalian. Aku tahu bahwa kalian bukan orang-orang jahat yang sebenarnya. Tetapi kalian adalah orang-orang yang terlalu yakin akan kelebihan kalian, sehingga kalian sering berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain lain. Karena itu, aku M. intah hentikan tingkah laku kalian itu sebelum kalian M.E. ngalami kesulitan I.E. Ang semakin parah. Sardula Mapan M.M.M. menjadi ragu-ragu. Luka-luka di tubuhnya terasa semakin pedih meskipun luka-luka itu tidak terlalu parah. Sementara itu, empat orang yang telah bersiap, berdiri tegak di hadapannya. Sikap dan tatapan mati mereka yang M.E. yakinkan M.E. memang M.M. buat Sardula Mapan dan kawan-kawannya harus berpikir kembali apakah mereka akan meneruskan niat mereka. Sementara itu, Mah Isamurti pun berkata, Nah, kalian M.M. punya kesempatan untuk M.M. pertimbangkan sekali lagi niat kalian. Selanjutnya jika kita sudah mulai lagi dengan perkelahian, maka aku tidak akan bertanya lagi, apakah kalian akan menghancurkan diri sendiri atau akan mengambil sikap bijaksana. Wajah Sardula Mapan menjadi merah padam, sementara luka-lukanya terasa semakin pedih, namun ia M.M.M. ragu-ragu untuk M.M. maksa kawan-kawannya bertempur melawan keempat orang yang nampaknya M.M.M. miliki kelebihan. Meskipun jumlah kawan-kawannya lebih banyak, namun mereka tidak M.M. miliki K.M.M. puan sebagaimana Sardula Mapan. Sementara itu, ia sama sekali tidak berdaya melawan anak muda yang sejak semula dikiranya selalu terdesak itu. Ia dengan sengaja M.M. permainkan aku berkata Sardula Mapan itu di dalam hatinya. Dengan demikian Sardula Mapan itu tidak mau menambah kekalahannya lagi. Ia sudah cukup dipermalukan, sehingga nelarnya masih sempet M.M. perhitungkan, bahwa perkelahian berikutnya hanya akan M.M. yakinkan orang-orang yang menyaksikannya bahwa ia M.M.M. tidak berdaya. Menghadapi anak muda dan kawan-kawannya sama sekali tidak berarti apa-apa. Sementara sebelumnya Sardula Mapan adalah orang yang meskipun di antara M.M. sama sekali belum pernah mengenalnya secara pribadi. Karena itu, maka akhirnya Sardula Mapan itu tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Meskipun ia masih tetap berusaha untuk M.M. pertahankan harga dirinya. Dengan lantang ia pun kemudian berkata ternyata aku tidak sampai hati berbuat lebih jauh. Melihat wajahmu yang masih kekanak-kanakan itu aku M.M.M. rasa kasihan. Karena itu maka kali ini kalian aku ampuni. Kalian boleh pergi sekehendak hatimu. Tetapi ingat, jangan kembali lagi. Hampir berbareng Mah Isamurti dan ketiga orang prajurit ia yang menihertainya tertawa. Namun Mah Isamurti kemudian menyahut terima. Kasih kisana. Tetapi maaf, aku belum ingin pergi. Aku masih meninggalkan mangkuk minuman di dalam. Demikian pula. Kawan-kawanku. Karena itu, kami akan menghabiskannya lebih dahulu. Setan kau. Kau emang tidak tahu diri, Geram Sardula Mapan. Lalu katanya tetapi ingat, untuk selanjutnya jangan kembali lagi kemari. Mah Isamurti masih saja tertawa. Katanya sudah lah kisana. Kenapa tidak kita hentikan permusuhan ini? Kau tahu bahwa ancaman-ancaman semacam itu tidak ada gunanya semas sekali. Aku harap kau mengetahui bahwa untuk selanjutnya aku akan sering lewat jalan ini. Aku tinggal di Padepokan Bajrasata, sementara ayah aku berada di kota Rajanah. Bukankah aku akan sering melewati jalan ini? Aku akan sering pula singgah di kedai ini dan aku akan selalu bertanya tentang seseorang yeang bernama Sardula Mapan. Apakah ia masih sering datang kemari atau tidak? Wajah Sardula Mapan menjadi emerah. Tetapi ia emang-emang tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka katanya kepada kawan-kawannya kita tinggalkan iblis dua itu. Tidak ada artinya apa-apa jika kita melayaninya. Aku tidak mempunyai waktu. Demikianlah, maka Sardula M, men itu pun segera melangkah ke kudanya diikuti oleh kawan-kawannya. Luka-lukanya emang tidak terlalu berbahaya. Namun pakaiannya telah ternoda darahnya yege menitik dari luka-lukanya. Tetapi ketika Sardula Mapan itu akan meloncat ke punggung kudanya, Mah Isamurti masih berkata, Baiklah, aku yang akan em-em bayar harga makanan dan em-inuman yang telah kalian makan dan kalian em-inum di kedai ini. Telinga Sardula Mapan rasa-rasanya seperti tersengat api. Dengan marah Sardula Mapan telah em memungut beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya. Sambil melemparkan uang itu kepada pemilik kedai itu berkata embil uang itu. Kelebihannya adalah pertanda kemurahanku. Pemilik kedai itu hanya termangu emangu saja. Sebelum ia mengambil uang itu, maka Sardula Mapan itu telah em meloncat ke punggung kudanya dan dengan menghentakkan kendalinya, maka kudaya yang tegar itu pun segera berlari meninggalkan kedai itu diikuti oleh kawan-kawannya. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Sambil em memandang berkeliling ia berkata kepada orang-orang yang berdiri termangu-mangu mengelilingi arna itu kis anak. Pertunjukan sudah selesai. Nah, lupakan apa yang telah terjadi. Orang-orang yang termangu emangu itu bagaikan terbangun dari em impi. Mereka pun satu-satu meninggalkan lingkaran itu. Namun di hati mereka masih mengembang kekagumannya kepada anak muda yang telah berhasil emengalahkan Sardula Mapan Yeang dikenal sebagai seorang Yeang tidak terkalahkan di lingkungannya. Sementara itu Mah Isamurti pun telah mendekati pemilik kedai Yeang termangu emangu sambil berkata ambil uang itu. Hitunglah, apakah sudah cukup atau belum. Jika ternyata masih kurang, biarlah aku menggenapinya. Namun seorang prajurit yang menyertainya berkata sambil tersenyum bukankah kelebihannya pertanda KM urahan hatinya. Mah Isamurti pun tertawa, sementara pemilik kedai itu tengah emangu mengut dan kemudian menghitung uang yang dilemparkan oleh orang Yeang menyebut dirinya Sardula Mapan itu. Baru separohnya ada sis pemilik kedai itu. Baiklah sahut Mah Isamurti nanti Yeang separohnya lagi biarlah aku Yeang menambahinya. Tidak usah anak muda berkata pemilik kedai itu. Lalu katanya pula apa yang kalian lakukan telah cukup. Aku tidak mengira bahwa pada suatu saat Sardula Mapan itu dapat dikalahkan oleh seseorang. Apakah ia sering melakukan pemerasan seperti kali ini bertanya Mah Isamurti. Aku baru mengalami kali ini jawab pemilik kedai itu tetapi aku emang sering mendengar namanya. Ia termasuk seorang yang berada. Tetapi menurut keterangan yang pernah aku dengar, ia memang sering melakukan hal yang aneh-aneh, justru karena ia merasa sebagai seorang yang tidak terkalahkan di daerah ini. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Namun kemudian pemilik kedai itu pun em em persilahkannya marilah anak muda. Bukankah kalian belum selesai minum tanda tanya? Mah Isamurti dan ketiga orang prajurit itu pun masuk kembali ke dalam kedai. Mereka masih ingin menyelesaikan makan dan eminum yang sudah mereka pesan. Sementara itu beberapa orang yang semula berkerumun di halaman itu pun telah em meninggalkan kedai itu. Tetapi ada juga di antara mereka yang masih kembali em asuk ke dalam kedai sebagaimana Mah Isamurti dan kawan-kawannya. Untuk beberapa saat Mah Isamurti dan ketiga orang kawannya duduk di kedai itu. Namun akhirnya em merekap pun selesai pula. Namun ketika em merekap em em belayar em inuman dan makanan mereka, pemilik kedai itu menolak uang yang diberikan oleh Mah Isamurti atas kekurangan Sardulamapan dan kawan-kawannya. Seperti yang sudah dikatakannya, maka pemilik kedai itu berkata pula tidak usah anak muda. Aku berterima kasih atas kebaikan hati kalian. Apa yang tajian lakukan telah lebih dari cukup. Bukan hanya sekedar untuk aku sendiri, tetapi dengan demikian maka tingkah laku Sardulamapan itu mudah-mudahan dapat berubah, sehingga ia tidak lagi sering menyulitkan orang lain. Justru karena ia em em miliki kelebihan. Mah Isamurti mengangguk-angguka. Katanya kemudian. Baiklah. Aku akan minta diri. Tetapi seperti yang aku katakan, bahwa aku tentu akan sering lewat jalan ini. Pemilik kedai itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia bertanya jadi kisanak benar-benar akan sering lewat jalan ini? Atau sekedar untuk menakut-nakuti Sardulamapan? Aku benar-benar akan sering lewat jalan ini. Jawab Mah Isamurti. Bukan sekedar menakut-nakuti Sardulamapan. Jalan ini menghubungkan tempat tinggalku dan tempat tinggal orangtuaku. Baiklah kisanak berkata pemilik kedai itu. Aku em em persilahkan kisanak selalu singgah di kedaiku. Terima kasih jawab Mah Isamurti. Agaknya aku tentu akan singgah. Demikianlah Mah Isamurti dan ketiga orang prajurit dan ketiga prajurit yang menilatainya segera em meninggalkan kedai itu. Beberapa orang yang berada di kedai itu pun saling bergumam em em bicarakannya. Aku mulai mula merasa cemas akan nasibnya berkata seseorang aku kira anak muda itu sekedar terdorong oleh kesombongannya serta darah mudanya saja sehingga ia berani menentang Sardulamapan. Namun ternyata bahwa ia benar-benar seorang yang berkemempuan sangat tinggi. Ternyata ia justru telah em em permainkan Sardulamapan. Bahkan melukainya. Nampaknya jika anak itu mau em em bunuhnya, ia tentu akan dapat melakukannya. Aku pun semula merasa cemas sahut kawannya mula-mula anak muda itu nampaknya selalu terdesak. Namun ternyata ia hanya sekedar main-main. Sementara itu Mahisa Murti tengah berlari di atas punggung kudanya em menuju kepada pokan bajera setah bersama dengan ketiga orang prajurit ia yang menyertainya. Di sepanjang perjalanan mereka tidak lagi banyak terbicara. Mahisa Murti yang untuk beberapa lamanya dapat melupakan persoalan pribadi Nia, ternyata telah disentuh kembali oleh kepahitan perasaannya sebagaimana ia harus em meninggalkan Singasari seorang diri tanpa Mahisa Pukat. Sejak anak-anak ia em em memang jarang sekali terpisah dari saudaranya itu. Namun, kini ia terpaksa meninggalkannya justru karena ia tidak ingin mengalami keretakan. Di perjalanan selanjutnya Mahisa Murti tidak em mengalami hembatan lagi. Namun waktu telah banyak tersita oleh permainannya dengan sardu lamapan. Kehadirannya seorang diri di padepokannya telah em em buat seisi padepokan bajera setah em rasa heran. Meskipun em mereka tidak segera bertanya, tetapi terasa bahwa kehadiran Mahisa Murti seorang diri telah menimbulkan kegelisahan. Bahkan beberapa orang telah saling berbisik tentang ketiga orang yang menihertai Mahisa Murti di perjalanan itu. Seorang di antara para cantrik berdesis siapakah mereka bertiga? Kawannya em menggeleng, jawabnya aku tidak tahu. Namun berbeda dengan para cantrik yang em asih segan menanyakan kesendirian Mahisa Murti, maka Mahisa Amping ternyata telah em em beranikan diri untuk bertanya dimanakah kakak Mahisa Pukat. Bukankah tidak terjadi sesuatu atas dirinya? Mahisa Murti em menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya Yeang Muram em em buat Mahisa Amping gelisah. Mahisa Semu dan Wancilan yang juga mendengar pertanyaan Mahisa Amping itu pun ikut em menjadi berdebar-debar. Namun ketika em mereka melihat wajah ketiga orang kawan seperjalanan Mahisa Murti, maka rasa-rasanya em memang tidak terjadi sesuatu atas Mahisa Pukat. Namun Wancilan Yeang sudah lebih tua itu bertanya di dalam dirinya apakah keduanya telah berselisih. Tetapi Mahisa Murti pun kemudian telah em em berikan penjelasan kepada seisi padepokan, kenapa Mahisa Pukat tidak kak embali bersamanya mesipun yang dikatakannya tidak sebagaimana yeang telah terjadi. Mahisa Pukat masih em em punya kepentingan di Singasari. Selain menemani ayah Yeang sudah tua, maka masih ada kewajiban yang diembannya. Sementara itu, padepokan ini tidak boleh terlalu lama kami tinggalkan, sehingga karena itu. Maka aku telah em mendahului KM balik kepada pokan. Namun dengan demikian, aku akan sering memondar mandir untuk menjenguk ayah dan Mahisa Pukat di Singasari. Barulah seisi padepokan itu merasa lega atas penjelasan itu. Meskipun nampaknya penjelasan itu masih belum tuntas, namun seisi padepokan telah dapat diyakinkan bahwa tidak ada perselisihan antara kedua anak M Udayeang sebelumnya belum pernah mereka lihat saling berpisah itu. Dalam pada itu, ketiga orang prajurit Singasari Yeang menyertai Mahisa Murti itu tinggal untuk dua hari di padepokan. Sebenarnya Mahisa Murti masih menahannya, namun ketiganya em rasa bahwa mereka telah cukup lama meninggalkan tugas mereka. Sebenarnya aku kerasan tinggal di sini berkata salah seorang dari ketiga orang prajurit itu di sini kehidupan terasa begitu akrab dengan alam. Padepokan ini rasa-rasanya berada di beangan hijaunya lembah dan hijaunya lereng pegunungan. Penang dan damai. Namun Mahisa Murti menyahut tetapi sekali waktu, padepokan ini terbakar juga oleh perselisihan dengan kekerasan. Betapapun kami mencoba untuk em menghindarkan diri dari permusuhan, tetapi kadang-kadang kami masih dipaksa untuk melakukan kekasaran dan kekerasan. Bahkan yang dapat em em nimbulkan korban. Ketiga orang prajurit itu em em ngangguk-angguk. Seorang di antara mereka pun berkata tetapi bukankah kita berhak melindungi diri sendiri? Sementara Mahisa Murti em em benamkan diri dalam kesibukannya, Mahisa Pukat masih saja terseret oleh arus perasaannya. Hubungannya dengan Sasi menjadi semakin dekat. Apalagi ayah dan ibu Sasi nampaknya tidak berkeberatan melihat hubungan itu. Meskipun Arya Kuda Cemani juga ikut em em ikirkan kepergian Mahisa Murti kembali kepada pokannya seorang diri, namun Mahendera telah em em berikan penjelasan bahwa tidak terjadi apa-apa di antara kedua anaknya. Mahisa Murti telah melepaskannya dengan ikhlas berkata Mahendera pada suatu saat kepada Arya Kuda Cemani. Jiwanya cukup tegar desis Arya Kuda Cemani. Ya, sementara itu Mahisa Pukat nampaknya tidak em em perhatikan gejolak perasaan saudaranya. Tetapi itu lebih baik baginya, sehingga ia tidak usah em erasa bersalah sahut Mahendera. Arya Kuda Cemani mengangguk-angguk. Katanya sendat aku mohon maaf bahwa anakku telah menyakiti hati Mahisa Murti. Tetapi bukankah Sasi tidak sengaja melakukannya? Bahkan ia sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi atas Mahisa Murti. Sebaiknya Sasi pun tidak usah tahu agar seperti Mahisa Pukat, ia tidak usah ikut em erasa bersalah jawab Mahendera. Arya Kuda Cemani mengangguk-angguk. Namun kekagumannya pun semakin bertambah. Mahisa Murti bukan saja seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi hatinya ternyata seluas lautan tidak bertepi. Namun demikian, harapannya yang tertumpu kepada Mahisa Pukat juga tidak berubah. Ia berharap agar hubungan antara anaknya dengan Mahisa Pukat dapat menjadi semakin akrab sehingga keduanya akan sampai pada suatu titik temu untuk em em bangun hidup kekeluargaan. Meskipun Arya Kuda Cemani tahu bahwa Mahisa Pukat tidak lebih dari seorang pemimpin padepokan yang hidup jauh dari kota raja, namun hidup di padepokan itu akan dapat em em berikan ketenangan jiwa bagi anaknya. Tetapi ibu sasilah Yeang ternyata telah diganggu oleh gambaran kehidupan Yeang akan datang bagi sasi. Ibunya belum pernah mengalami satu kehidupan lain dari kehidupan yang sedang dijalaninya. Ia tidak dapat em em bayangkan apa yang akan terjadi dengan sasi jika ia hidup di dunia yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Satu lingkungan yang sepi, terletak di tengah-tengah bulak Yeang sangat luas. Di kejauhan nampak hutan yang masih lebat yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Ketika hal itu disampaikan kepada Aie Asiasi, MAK Arya Kuda Cemani itu justru bertanya bukankah setiap kali kau menyatakan bahwa kau tidak berkeberatan atas hubungan antara Mahisa Pukat dan anak kita? Pada dasarnya aku em memang tidak berkeberatan. Aku tahu bahwa Anggermah Isap Pukat adalah seorang Yeang em memiliki kemampuan yang tinggi. Seorang yang cerdas dan baik hati. Tetapi karena itu, apakah Anggermah Isap Pukat tidak dapat menempuh satu kehidupan yang lain dari yang ditempuhnya sekarang? Maksudku bertanya Arya Kuda Cemani. Anak-anak kita, yang em menurut keterangan ilmunya jauh berada di bawah Anggermah Isap Pukat pun dapat menjadi seorang prajurit. Bukankah dengan demikian, maka Anggermah Isap Pukat akan em mendapat kesempatan Yeang lebih baik untuk menjadi seorang prajurit pula? Bahkan dengan kedudukan Yeang lebih tinggi pula. Raden Kuda Cemani menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku tidak tahu, apakah Anggermah Isap Pukat tertarik atau tidak untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi jika Sasi menerima Anggermah Isap Pukat, maka ia harus menerima keadaannya seutuhnya. Mah Isap Pukat adalah satu di antara dua orang pemimpin pada pokan bajera serta. Yang seorang lagi adalah Anggermah Isamurti. Aku mengerti jawab istrinya namun jika kemudian Sasi merasa hidupnya tersisih dari kehidupan Yeang dijalani sebelumnya, maka ketenangan hidupnya akan goyah. Sasi em memang em mempunyai beberapa kemungkinan. Ia dapat em em maksa diri untuk bertahan namun dengan jantung yang semakin rapuh atau em em berontak sehingga hidup kekeluargaannya akan terganggu. Tetapi bukankah itu baru gambaran orang tua yang cemas oleh bayangan-bayangan Yeang dibuatnya A sendiri jawab Arya Kuda Cemani. Tetapi kita tidak dapat em em ngabaikan perasaan Sasi kemudian. Justru kita harus menilainya sebelum terlambat berkata Ibu Sasi dengan sungguh-sungguh. Jadi maksudmu agar aku em em nyampaikan kepada Mah Isapukat, apakah ia bersedia untuk em menjadi seorang prajurit bertanya Arya Kuda Cemani. Istrinya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia ragu-ragu untuk menjawab. Karena istrinya tidak segera menjawab, maka Arya Kuda Cemani itu pun berkata baiklah. Aku mengerti. Ada dua kera yang dapat kita tempuh. Kita minta anggar Mah Isapukat em em ikirkan kemungkinan untuk menjadi seorang prajurit atau kita minta agar Sasi em em ikirkan kemungkinan-kemungkinan Yeang bakal terjadi di kemudian hari. Namun sudah tentu hal ini baru dapat kita aal lakukan jika kita sudah mendapat satu kepastian bahwa Mah Isapukat em emang berniat untuk hidup bersama Sasi dan demikian pula sebaliknya. Mudah-mudahan hal ini tidak menimbulkan salah paham pada keduanya. Ibu Sasi itu mengangguk-angguk kecil. Namun ia masih berkata sebagai manasiasi, kita sekarang baru melihat anggar Mah Isapukat sepintas. Katakan, kita baru melihat kulitnya yang nampaknya em emang halus dan lembet. Aku jawab haria kuda cemani aku sudah melihat isinya. Aku tidak baru mengenalnya sekarang. Tetapi aku sudah mengenalnya sebelum keduanya datang ke Singasari. Aku tahu apa yang mereka lakukan di kabuyutan Bumiagara. Bagaimana mereka mampu mengekang diri meskipun em mereka dapat berbuat apa saja atas lawan-lawan mereka. Maksudku keduanya itu adalah anggar Mah Isapukat. Tetapi kita belum tahu sikapnya terhadap seorang perempuan jawab istrinya. Baiklah berkata Arya kuda cemani aku akan em em menui keinginanmu. Aku akan berbicara dengan Sasi dan anggar Mah Isapukat. Tetapi sekali lagi, kita akan menunggu sampai semuanya menjadi jelas. Jika kita tergesa-gesa, maka Sasi akan dapat mengelakkan setiap pembicaraan. Apalagi jika anak itu masih em ragukan sikap anggar Mah Isapukat. Dengan demikian, maka Arya kuda cemani em rasa dibebani tanggung jawab atas hari depan anak gadisnya. Tetapi Arya kuda cemani tidak akan ingkar. Meskipun sebenarnya tanggung jawab itu terletak pada ayah dan ibunya, namun rasa-rasanya persoalan Sasi dalam hubungannya dengan Mah Isapukat itu seluruhnya dibebankan kepadanya. Dalam pada itu, hubungan antara Sasi dan Mah Isapukat berlangsung wajar dan bahkan semakin akrab, meskipun masih tetap dibatasi oleh paugeran yang berlaku. Namun nampaknya pada keduanya sudah terpahat ikatan yang meskipun belum terucapkan. 020 Namun dalam pada itu, ternyata bahwa Lembu Atta sama sekali tidak mau menerima kenyataan yang telah terjadi atas dirinya. Ia bukan saja menjadi sakit hati karena kekalahanannya, bahkan bersama sekelompok kawan-kawannya. Tetapi ia masih mendapat hukuman dari ayahnya di barak. Meskipun ia mendapat hukuman bersama-sama dengan kawan-kawannya pula, tetapi hukuman yang diterimanya ternyata adalah hukuman yang terberat. Karena itu, maka dendamnya telah ditujukan kepada Mah Isamurti, Mah Isapukat dan Sasi. Bagaimanapun juga aku harus dapat eme-embelalas dendam. Meskipun Sasi sama sekali tidak menghiraukan aku, tetapi dendamku akan aku tumpahkan lewat orang lain, berkata Lembu Atta kepada kawan-kawannya. Apa Ye Ang akan kau lakukan bertanya salah seorang kawannya Ye Ang juga mendendam. Apapun jawab Lembu Atta kita eme-empunyai banyak kawan di kota raja ini. SM mentara itu, Mah Isamurti menurut pendengaranku telah meninggalkan kota raja kembali kepada pokkannya. Bukankah Ye Ang tinggal hanya Mah Isapukat saja? Tetapi anak itu berilmu tinggi. Sebagaimana kau lihat, ia mampu mengimbangi ayahmu yang kita anggap orang yang tidak terkalahkan itu, jawab kawannya. Omong kosong, kau percaya itu bertanya Lembu Atta. Bukankah kau sendiri Ye Ang mengatakannya kawannya justru bertanya pula kepadanya? Kau kira A Ye Ang bersungguh-sungguh? Aku tahu, ayah tentu hanya ingin sekedar eme-em buktikan sampai sejauh mana kedua anak itu eme-em miliki kak eme-empuan. Dengan demikian ayah tahu, bahwa aku berbohong. Tetapi jika ayah bersungguh-sungguh kedua orang anak itu tentu akan eme menjadi abu. Kawan-kawannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun apa yang dikatakan Lembu Atta itu agak berbeda dengan ceritanya Ye Ang terdahulu, yang menyatakan bahwa kedua anak muda yang bernama Mah Isamurti dan Mah Isapukat itu mampu eme-em ingin bangi kem-em puan ayahnya, namun kawan-kawannya tidak membantahnya. Apalagi ketika Lembu Atta berkata waktu itu aku sangat kecewa terhadap ayah, sehingga aku menganggap bahwa ayah tidak mampu mengalahkan kedua anak muda itu. Tetapi kemudian baru aku sadar bahwa sebenarnya ayah eme-emang tidak ingin eme menghancurkan keduanya. Ayah hanya ingin mengetahui apakah aku berbohong atau tidak. Kawan-kawannya masih saja eme-engangguk-angguk. Sementara itu Lembu Atta berkata kita harus menemukan seseorang yang beri Lembu Tinggi Ye Ang dapat kita benturkan dengan Mah Isapukat. Lebih baik jika seseorang Ye Ang eme-em miliki latar belakang sebuah perguruan, sehingga saudara-saudara seperguruannya bahkan lebih baik jika gurunya turut campur. Bagaimana hal itu kita lakukan bertanya kawannya. Kita perkenalkan orang itu dengan kuda semedi dan kuda. Semeni. Biarlah kedua anak itu eme-em perkenalkan orang yang akan kita benturkan dengan Mah Isapukat dengan adiknya, Sasi. Apakah kuda semedi dan kuda semeni dapat diikut seratakan bertanya kawannya. Kita serat anak itu ke dalam kubu kita atau eme mereka akan kita pencilkan di barak ini, berkata Lembu Atta. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bertanya bagaimana jika ayahmu mengetahui rencana ini dari siapapun juga. Wajah Lembu Atta eme menegang. Namun kemudian ia pun berkata tidak ada Ye Ang berhianat di antara kita. Tetapi jika ternyata ada, maka hukumannya adalah hukuman bagi seorang penghianat. Kawan-kawannya eme ngangguk-angguk. Meskipun ada di antara mereka Ye Ang tidak sependapat, tetapi pikiran itu tidak dapat diungkapkannya. Namun sebagian besar dari mereka sependapat dengan Lembu Atta itu. Kecuali mereka ingin menjadi sahabat terdekat dari Lembu Atta yang kebetulan adalah anak senapati dari pasukan itu, juga karena mereka mendendam pula kepada Mah Isapukat. Mereka akan ikut merasa senang jika Mah Isapukat hatinya menjadi terluka atau anak itu. Dihancurkan sama sekali oleh satu kekuatan yang mampu mengatasi kemampuannya. Dengan demikian, maka Lembu Atta dan kawan-kawannya pun telah berusaha untuk menemukan orang yang eme mereka cari. Namun sebelumnya Lembu Atta dan kawan-kawannya telah eme memanggil kuda semedi dan kuda semeni. Kuda semedi dan kuda semeni eme memang menjadi berdebar-debar. Mereka eme menjadi CMAS jika Lembu Atta dan kawan-kawannya akhirnya mengetahui, bahwa ia telah eme beritahukan kepada Mah Isapukat dan Mah Isapukat akan rencananya di saat di rumah kuda semedi dan kuda semeni ada keramaian kecil. Tetapi dugaan eme mereka ternyata keliru eme meskipun persoalan yang disampaikan kepada mereka tetap merupakan persoalan yang sangat menggelisahkan baginya. Kau tidak boleh berpihak kepada Mah Isapukat berkata Lembu Atta jika kau tetap berpihak kepadanya, eme akakaw akan dipencilkan di barak ini. Kau tahu, bahwa kau akan mengalami perlakuan yeang tidak baik. Kuda semedi termangu emangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya apa yang kalian kehendaki? Aku ingin eme embalas dendam kepada Mah Isapukat. Apakah kau masih eme mendendam? Bukankah persoalannya telah dianggap selesai bertanya kuda semedi? Siapa yang menganggap persoalan itu selesai bertanya Lembu Atta? Bukankah ayahmu telah menelesaikan persoalan ini? Jawab kuda semedi. Tidak. Ayahku belum menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas. Ayah hanya ingin mengetahui apakah yang telah dilakukan oleh Mah Isapukat. Jawab Lembu Atta tetapi semuanya itu tidak penting. Yang penting, aku ingin eme embalas dendam kepada Mah Isapukat. Jangan salah mengerti. Aku tidak ingin eme embalas dendam kepada Sasi. Selebihnya aku kasihan melihat Sasi berhubungan dengan anak pada pokan itu. Jika hubungan itu terlanjur menjadi semakin jauh, maka Sasi tentu akan meniesal di KM Udian hari. Apakah artinya anak pada pokan seperti Mah Isapukat dan Mah Isamurti itu? Betapapun tinggi ilmunya, tetapi mereka terkurung dalam lingkungan sempit, sepi dan jauh dari keramaian kota raja. Kehidupan yang demikian tentu merupakan kehidupan yang menjemuhkan. Apalagi Mah Isapukat dari hari ke hari akan selalu berada di lingkungan para cantriknya. Kuda Semedi dan Kuda Semeni tidak menjawab. Mereka eme emang merenungi kata-kata Lembu Atta. Namun mereka pua eme-nya dari bahwa anggapan Lembu Atta itu diwarnai oleh kekecewaan dan dendamnya kepada Mah Isapukat. Namun demikian Kuda Semedi dan Kuda Semeni eme emang tidak dapat mengabaikan ancaman Lembu Atta, bahwa mereka berdua akan dipencilkan dari antara kawan-kawannya di barak. Menurut penilaian Kuda Semedi dan Kuda Semeni, hal itu eme emang mungkin terjadi justru karena Lembu Atta adalah anak senapati prajurit Singasari di barak itu. Namun dalam pada itu, Lembu Atta itu pun berkata pikirkan kalian berdua. Aku tidak akan eme em aksa kalian. Tetapi aku ingin kalian eme ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi atas Sasi. Kuda Semedi dan Kuda Semeni tidak menjawab. Mereka masih saja berdiam diri ketika Lembu Atta mengajak kawan-kawannya meninggalkan mereka berdua. Satu pilihan ye angrumit berkata Kuda Semedi kemudian. Tetapi ibu juga pernah eme eme inggung masa depan Sasi. Secara pribadi aku tidak berkeberatan terhadap hubungan Sasi dengan Mah Isapukat. Tetapi ibu pernah meragukan masa depan mereka, berkata Kuda Semeni. Tetapi bukankah ibu tidak berkeberatan terhadap hubungan mereka bertanya Kuda Semeni? Pada dasarnya eme emang tidak. Tetapi bagaimana masa depan Sasi jika hubungan mereka itu sampai pada satu ikatan perkawinan? Sementara Mah Isapukat tidak eme eme punya ye pegangan yang mantap bagi masa depannya. Apakah artinya hidup dalam sebuah padepokan ye angrum apalagi terpencil desis Kuda Semeni? Bukankah itu persoalan eme mereka berdua sahut Kuda Semedi? Ya, itu eme emang persoalan mereka. Tetapi setidak-tidaknya Sasi sempet eme eme ikirkannya. Ia tidak boleh sekedar silau melihat wujud Mah Isapukat. Kekaguman ayah atas kemampuannya ye angr tinggi dalam melahkan huragan. Tetapi apakah itu sudah cukup bagi kehidupan mereka kelak? Terutama Sasi sahut Kuda Semeni. Jika Sasi menerima masa depan ye angr demikian bertanya Kuda Semeni. Kuda Semeni menarik nafas panjang sambil berdesis jika demikian apa boleh buat. 020. Ternyata GMA Langkas adalah eme emang orang ye angr sesuai sebagaimana dikehendaki oleh lembu atak, eme meskipun lembu atak sendiri setiap kali eme rasa diremahkan oleh gemak pelangkas. Namun setelah GMA Langkas mengetahui bahwa lembu atak adalah anak senapati prajurit yang berpengaruh di Singasari, maka ia pun mulai sedikit menjaga dirinya. Seperti ye angr direncanakan, maka pada saat ye angr dianggap tepat, dua orang kawan lembu atak telah eme ngajak gemak pelangkas pergi ke rumah Kuda Semeni dan Kuda Semeni, justru tanpa lembu atak. Karena kehadiran lembu atak tentu akan menimbulkan persoalan bagi Sasi. Kuda Semeni dan Kuda Semeni yang mendapat kesempatan untuk tinggal di rumah sehari, menerima kedatangan kawannya dengan senang hati. Meskipun Kuda Semeni sempet. Berbisik di telinga Kuda Semeni keduanya adalah kawan-kawan rapat lembu atak. Tetapi selama keduanya berada di rumah Kuda Semeni dan Kuda Semeni, keduanya sama sekali tidak meninggung nama lembu atak atau persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingannya. Keduanya semakin lama eme menjadi semakin kehilangan kecurigaan mereka, bahwa kedatangan keduanya itu ada hubungannya dengan lembu atak. Kuda Semeni dan Kuda Semeni semula juga tidak menghiraukan ketika kedua orang kawannya itu bertanya tentang adiknya, Sasi. Sasi ada di belakang jawab Kuda Semeni. Namun akhirnya Sasi keluar juga untuk menghidangkan eme inuman dan makanan. Gadis itu tidak eme rasa segan karena di antara tamu-tamu kakaknya itu tidak ada seorang prajurit yang bernama lembu atak. Duduklah Sasi eme entah salah seorang kawan kuda Semeni kau tentu titik belum mengenal kawanku ini. Namanya Gemak Langkas. Ia adalah anak seorang saudagar kaya yang rumahnya terletak di sebelah barat istana. Silahkan eme inum kisah naksasi menyahut singkat. Namun kawan kuda Semeni itu berkata pula marilah. Duduklah. Kenapa kau nampaknya berkeberatan? Bukankah aku tidak akan menggigitmu? Sasi eme emang tersenium. Seniumnya ternyata telah menggetarkan jantung Gemak Langkas. Maaf Sasi desis Gemak Langkas mungkin aku telah menakut-nakutimu. Bukan em aksutku, karena aku tidak tahu bahwa di sini ada seorang gadis yang tidak aku bayangkan sebelumnya. Ah, tidak jawab Sasi. Jika demikian, duduklah sebentar saja berkata kawan kuda Semedi yang satu lagi. Sasi eme emang menjadi bimbang. Ia merasa segan juga untuk tidak eme menuhi permintaan tamu-tamu kakaknya. Karena itu, maka Sasi pun memandang kakak-kakaknya untuk minta pertimbangan. Ternyata kuda Semedi dan kuda Semeni pun merasa tidak enak pula jika mereka tidak em menanggapi permintaan itu. Karena itu, maka kuda Semedi pun KM Udian berkata duduklah sebentar Sasi. Sasi pun kemudian duduk di sebelah kedua orang kakaknya dengan kepala tunduk. Ia justru merasa bingung, karena ia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kawan kuda Semedi yang seorang itulah yang kemudian bertanya kepadanya kau sendirikah yeang eme eme buat makanan itu? Sasi mengangkat wajahnya sedikit. Namun kemudian ia pun menjawab bahukan. Ibulah yeang eme eme buatnya. Otamunya mengangguk kecil tetapi bukankah kau eme eme bantunya eme eme buat makanan itu? Sasi mengangguk kecil. Katanya hanya eme eme bantu sedikit. Nah, jika minuman ini tentu kau yang eme eme buatnya berkata kawan kakaknya yang seorang lagi. Ya, Sasi mengangguk. Minumlah gadis itu eme eme persilahkan tamu-tamunya. Tamu-tamu itu pun kemudian telah meneguk minuman hangat yang dihidangkan oleh Sasi. Dengan mengangguk-angguk kecil gemak langkas berdesis segar sekali. Aku sering minum wadang serah. Tetapi tidak sesegar kali ini. Susi hanya menunduk saja. Tetapi ia tidak menjawab. Ternyata gemak langkas pandai juga berbicara tentang makanan dan minuman, sehingga ia mulai lebih banyak terbicara. Sekali-sekali ia meniebut nama Sasi dan eme memujinya berkali-kali eme inuman yang dihidangkannya. Namun hal itu justru eme eme buat Sasi menjadi gelisah, sehingga ia pun kemudian beringsut sambil berkata maaf. Aku masih harus eme eme bantu ibu di dapur. Masih apa lagi yang dipersiapkan di dapur bertanya salah seorang kawan kakaknya. Oh, tidak ada. Hanya mencuci mangkuk jawab Sasi. Dengan demikian maka Sasi pun telah eme meninggalkan tamu-tamu kakaknya kembali ke dapur. Namun demikian ia bangkit, gemak langkas berkata kapan-kapan aku akan datang lagi Sasi. Wedang seremu tentu akan eme eme buat aku selalu ingin meneguknya lagi. Sasi tidak menjawab, meskipun ia tersenium. Senyum basa-basi saja. Demikianlah, ketiga orang tamu itu masih berbincang beberapa lama. Namun kemudian mereka pun telah minta ciri. Sementara itu Sasi masih saja bersungut-sungut di dapur. Ibunya yang melihat Sasi murah segera bertanya kau kenapa Sasi? Kenapa dengan kakak-kakakmu? Tamunya itu ibu jawab Sasi. Kenapa dengan tamunya bertanya ibunya? Seorang di antaranya nampaknya agak kasar jawab Sasi. Kawan kakak-kakakmu di lingkungan keprajuritan. Bukan ibu. Tetapi anak muda itu datang bersama dengan kedua kawan kakak kuda semedi dan kakak kuda semeni. Jawab Sasi. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya sudahlah. Kau jangan terlalu cepat marah. Mungkin ia tidak bermaksud buruk. Tetapi karena sifat dan tabiatnya, maka nampaknya ia bertabiat kasar. Tetapi kau belum eme ngenalnya lebih jauh. Aku tidak ingin mengenalnya lebih jauh. Jawab Sasi. Ibunya tidak eme menjawab lagi. Sasi pun kemudian telah sibuk mencuci mangkuk di dapur. Ia eme emang sering eme lakukannya meskipun ada juga pembantu di rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, kuda semeni mencarinya di dapur untuk eme manggilnya. Mereka akan berpamitan Sasi berkata kuda semeni. Kenapa kepadaku? Bukankah mereka itu tamumu? Bertanya Sasi sambil bersungut-sungut. Mereka ingin pamit kepadamu. Apa salahnya bertanya kuda semeni? Pergilah Sasi. Desis ibunya kau akan dapat dianggapnya sebagai seorang gadis yang sombong. Tetapi Sasi justru berkata-katakan kepada tamu-tamumu bahwa Sasi sedang dipingit. Ia tidak boleh keluar apalagi menemui tamu laki-laki. Ah, jangan begitu potong ibunya jika mereka orang yang tidak kami kenal, maka aku akan melarangmu. Tetapi bukankah mereka kawan-kawan kakak-kakakmu? Yang seorang bukan jawab Sasi. Ayolah Sasi, sebentar saja minta kuda semeni. Akhirnya Sasi eme manggil tidak dapat menolak. Ia pun kemudian mengikuti kakaknya keluar dari pintu peringgitan. Ketiga orang tamu itu eme manggil hanya minta diri kepada Sasi. Namun anak muda Yeang bernama Gemak Langkas itu bersikap berlebihan sehingga Sasi menjadi semakin kurang senang kepadanya. Tetapi seperti Yeang pernah dikatakan, maka ia pun berkata lagi Siasi, aku akan datang lagi untuk sekedar eminum wadang serebu Yeang segar. Bukankah kau tidak akan menolak? Sasi justru tidak menjawab. Kepalanya justru menunduk. Demikianlah, sejenak kemudian, maka ketiga orang tamu kuda semeni dan kuda semeni itu pun eme meninggalkan halaman rumah itu. Sementara Sasi telah kembali ke dapur pula. Namun Sasi eme nyadari, bahwa anak muda yang bernama Gemak Langkas itu tentu benar-benar akan kembali mengunjunginya. Karena itu, ketika kedua kakaknya setelah melepaskan tamunya juga pergi ke dapur, Sasi langsung berkata kenapa kau perkenalkan aku dengan Gemak Langkas. Aku tidak berniat demikian Sasi jawab kuda semeni yang aku lakukan sebenarnya hanyalah sekedar basa-basi. Tetapi ia tentu akan kembali lagi kemari, berkata Sasi kemudian. Tetapi bukankah kau sudah cukup dewasa, sehingga kau akan dapat menanggapinya dengan kera seorang gadis dewasa. Kau dapat menghindarkan dirimu dengan kera yang baik dari anak muda itu. Sudah tentu tidak perlu menyakiti hatinya. Sasi termangu emangu sejenak. Namun ia tidak emang menjawab lagi. Meskipun demikian, kedatangan Gemak Langkas telah eme embewat hatinya gelisah. Itulah sebab Nia, maka ketika Mahisap Pukat datang menemuinya, Sasi telah menceritakan perkenalannya dengan Gemak Langkas. Menilik sikapnya, Gemak Langkas tentu seorang anak muda Ye Angkasar. Menurut kakang kuda semedi dan kakang kuda semeni, GMA Langkas termasuk seorang anak yang manja. Namun dengan demikian, maka ia bukan seorang yang berpribadi. Meskipun ayahnya seorang saudagar Ye Angkaya Raya, namun itu tidak menjamin bahwa ia mampu mandiri. Namun Mahisap Pukat justru tertawa. Katanya kenapa kau menilai Gemak Langkas sampai sejauh itu? Pertanyaan itu mengejutkan Sasi. Namun KM Udian ia pun bersungut-sungut pula kau justru mentertawakan aku. Tidak. Aku tidak mentertawakanmu. Tetapi seharusnya kau tidak menjadi demikian gelisahnya menanggapi perkenalan itu, Sahut Mahisap Pukat. Sasi termangu emangu sejenak. Namun ia sempat berdesis Sahut Mahisap Pukat. Sudahlah berkata Mahisap Pukat kemudian sebaiknya kau bicarakan hal ini dengan kedua orang kakakmu. Mereka tentu akan M.M.B. bantumu M.M. ngatasi kesulitanmu, jika benar orang itu akan M.M. bawa kesulitan atasmu. Bukan berarti aku tidak bersedia M.M. bantumu. Tetapi bukankah aku sekarang masih berdiri di luar batas keluargamu? Meskipun demikian, jika diperlukan, aku akan melakaukan apa saja Ye Ang pantas aku lakukan. Sasi menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa mendapat perlindungan dari Mahisap Pukat sehingga hatinya pun menjadi semakin tatap. Karena itu, maka sebagaimana pesan Mahisap Pukat, agar Sasi tidak bersikap keras sehingga akan dapat M.M. nimbulkan kesan bahwa Sasi adalah gadis Ye Ang sombong. Seorang laki-laki Ye Ang M.M. punyai harga diri berlebihan, mengalami perlakuan yang demikian dari seorang gadis akan dapat menimbulkan dendam di hatinya berkata Mahisap Pukat kemudian. Tetapi bagaimana jika anak muda itu tidak tahu diri bertanya Sasi? C.O. balah dengan sikap yang lunak dasis Mahisap Pukat kecuali jika anak muda itu seorang anak muda yang tidak tahu diri. Jika demikian, kau em memang harus bersikap tegas. Sasi em mengangguk-angguk. Ia merasa bahwa pesan mah isap pukat itu akan dapat dipergunakannya sebagai pegangan. Apalagi kemudian, keetika Sasi berbicara dengan ayah dan ibunya tentang gemak langkas, maka nasihat ayah dan ibunya ternyata tidak jauh berbeda dengan nasihat mah isap pukat sehingga Sasi pun menjadi semakin tenang. Aku sudah em mengenal ayah anak yang kau sebut bernama gemak langkas itu em meskipun tidak begitu akrab. Ia em memang seorang yang kaya raya. Namun sifatnya em memang kurang disenangi oleh kawan-kawannya. Justru karena ia seorang yang kaya raya, maka ia em memang agak sombong. Tetapi kau tidak perlu cemas tentang ayah anak muda itu berkata Arya Kuda Cemani. Dengan demikian, M.A. Kasasi em memang tidak menolak kehadiran gemak langkas ketika ia benar-benar telah datang berkunjung ke rumahnya. Justru ketika kakak-kakaknya tidak ada di rumah. Demikian pula ayahnya. Namun ketika ia minta pertimbangan ibunya, maka ibunya pun berkata temuilah. Tetapi tidak terlalu lama. Jika ia masih belum juga pergi, biarlah aku em memang dilemu. Demikianlah Sasi dengan berat hati telah menemui gemak langkas yang datang seorang diri. Ternyata gemak langkas adalah seorang anak muda yang em memang terbuka. Meskipun ia masih belum terlalu sering berhubungan dengan Sasi, namun seakan-akan ia telah mengenalnya bertahun-tahun, ia pun segera bercerita tentang dirinya sendiri, keluarganya dan kekayaannya. Sasi berkata gemak langkas itu kemudian aku em memang bawa oleh-oleh buatmu. Aku harap kau tidak menolak. Aku em memang berikan oleh-oleh ini dengan ikhlas tanpa emaksud apa-apa. Wajah Sasi menjadi tegang. Sementara itu, gemak langkas telah mengambil sebuah bungkusan kecil dari kantong ikat pinggang kulitnya yang lebar. Sasi masih saja termangu em memangu. Gemak langkas pun sekali lagi mendesaknya terimalah Sasi. Memang tidak seberapa, tetapi aku akan em rasa berbahagia sekali jika kau mau menerimanya. Sasi justru em menjadi semakin tegang. Tetapi ketika gemak langkas beringsut maju untuk menirahkan bungkusan kecil itu, Sasi justru bergeser mundur. Ini bukan apa-apa Sasi berkata gemak langkas pula. Kemudian sambil em em buka bungkusan kecil itu ia berkata lihatlah. Hanya sebuah kalung kecil dengan bandul kecil pula. Bandul itu em memang terbuat dari berlian. Sasi, tetap harganya tidak seberapa dibandingkan dengan nilai persahabatan kita. Namun akhirnya Sasi em em beranikan diri untuk em menjawab, meskipun ia selalu ingat akan pesan mahisap pukat dan pesan ayahnya. Ia tidak boleh bertindak kasar. Gemak langkas berkata Sasi kemudian bukan maksudku untuk menolak kebaikan hatimu. Tetapi aku minta maaf bahwa aku tidak dapat em menerima pemberianmu. Aku tahu bahwa kau em emang tidak em em punyai maksud apa-apa. Namun agaknya berat bagiku sebagai seorang gadis untuk menerima pemberian seorang anak muda yang baru saja dikenalnya. Wajah GMA langkas menegang. Bandul kalung yang diberikannya itu adalah bandul bermata berlian yang harganya sangat mahal. Demikian pula kalung emas yang cukup besar itu pun nilainya cukup tinggi. Tetapi Sasi telah menolaknya. Dengan sungguh-sungguh gemak langkas telah mendesaknya sekali lagi. Sambil bersingsut em mendekat ia berkata Sasi. Kenapa kau menolak? Sudah aku katakan bahwa benda ini nilainya em memang tidak seberapa dibanding dengan nilai persahabatan kita. Tetapi kali ini em memang hanya ini yang dapat aku berikan kepadamu. Mudah em udahan lain kali aku dapat em em bawa oleh-oleh yang lebih baik bagimu, bagi kakak-kakakmu dan bagi ayah dan ibumu. Bahkan ayah aku tentu tidak berkeberatan jika ayah sendiri datang dengan em em bawa oleh-oleh itu. Aku mengucapkan terima kasih ye yang tidak terhingga, gemak langkas. Tetapi aku mohon maaf bahwa aku tidak dapat em menerima pemberianmu itu. Meskipun aku tahu bahwa kau em em berikan benda itu dengan ikhlas dan tidak dengan maksud apa-apa. Wajah GMA langkas menjadi semakin tegang. Rasa-rasanya sia-sia saja ia em em maksa sasi yang nampaknya berhati keras itu. Namun gemak langkas ternyata juga seorang yang cerdik. Ia sama sekali tidak kelihatan marah. Katanya baiklah sasi. Jika kau tidak menyukai benda ini, aku akan em em bawanya pulang. Benda ini akan aku kembalikan kepada ayah dan ibu agar ayah dan ibu em belikan oleh-oleh yang lebih berarti bagimu. Nah, aku em intadiri sasi. Lain kali aku akan datang lagi. Mulut sasi justru bagaikan terbungkam. Karena itu, ia sama sekali tidak menjawab. Namun ketika gemak langkas bangkit dan melangkah turun ke halaman, maka sasi itu pun telah mengantarnya sampai ke tangga pendapar rumahnya. Demikianlah gemak langkas pun pulang sambil em em bawa benda yang disebutnya sebagai oleh-oleh itu. Demikian ia keluar dari regol halaman rumah Arya Kuda Cemani, em akah ia pun mengeram sambil em em mukul telapak tangan kirinya sendiri dengan tangan kanannya. Dengan geram ia bergum em perempuan yang angkuh. Ayahnya sama sekali bukan seorang yang kaya. Tetapi ia menolak pemberianku yang sangat berharga itu. Buat apa ia begitu tinggi em menjunjung harga dirinya? Apakah karena ayahnya seorang senapati? Namun ia pun bergumampula lain kali aku akan datang. Aku harus menaklukan gadis itu. Betapa tinggi hatinya, tetapi dengan mas dan berlian, hatinya itu tentu akan luluh. Sebenarnya bahwa gemak langkas telah bertekad untuk pada suatu saat menundukan sasi yang dianggapnya seorang gadis yang angkuh itu. Sementara itu sasi telah berlari em mendapatkan ibunya di dapur. Ibunya terkejut em melihat sasi em ngusap matanya yang merah. Dengan geram ia berkata ibu, anak muda itu telah menghina aku. Apa yang telah terjadi bertanya ibunya? Ia telah em em bawa oleh-oleh buatku. Sebuah kalung bermata berlian. Dikiranya aku ini apa sahut sasi? Anak muda itu akan em em berikan kalung bermata berlian. Tanda tanya bertanya ibunya. Ya ibu, kalung emas dengan bandul emas bermata berlian. Bukankah berarti ia em nganggap aku dapat dibeli nih ase harga kalung dan bandul bermata berlian itu? Ibunya em menarik nafas dalam-dalam. Didekatinya sasi yang duduk di amben panjang sambil berkali-kali mengusap matanya yang nasah. Ternyata sasi benar-benar tersinggung oleh tingkah laku gemak langkas itu. Sambil duduk di sebelahnya ibu sasi itu berkata sudahlah sasi. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Bukankah kau tidak mau em menerima pemberian itu, sehingga kau sama sekali tidak berhutang apapun kepadanya sasi mengangguk kecil. Nah, sampaikan hal itu nanti kepada ayahmu dan jika kebetulan kedua kakakmu pulang, katakan pula kepada mereka, berkata ibunya. Sasi mengangguk. Desisnya ya ibu. Nah, sekarang kau tidak usah mengingatnya lagi. Bukankah ia sudah pergi bertanya ibunya? Sasi mengangguk pula. Nah, kak kerjakan apa yang tadi baru kau kerjakan, berkata ibunya pula. Sasi tidak menjawab. Namun ia pun kemudian telah menyibukkan diri em-em bantu ibunya kerja di dapur. Yang ditunggu sasi selain ayahnya sebenarnya lah bukan kedua kakaknya. Tetapi justru Maisa Pukat. Ia harus mengatakan kepada anak muda itu, apa yang telah dilakukan oleh gemak langkas. Ketika lewat tengah hari ayahnya pulang, maka sasi pun langsung melaporkan perlakuan GMA langkas itu kepadanya, sehingga ibunya pun berkata sasi. Biarlah ayahmu beristirahat dahulu. Tetapi sasi tidak sabar lagi. Katanya dadaku serasa menjadi sesak, ibu. Ayah harus segera em-em ngetahuinya. Ada apa sasi? Nampaknya kau em menjadi sangat gelisah, bertanya ayahnya. Sasi em memang tidak menunggu lagi. Ia pun segera em-em beritahukan kepada ayahnya, apa yang telah terjadi dengan gemak langkas. Ayahnya mendengarkan laporan sasi dengan sungguh-sungguh. Sambil M menarik nafas panjang ia kemudian berkata apa yang kau lakukan sudah benar sasi. Kau em memang tidak boleh menerima pemberian dari siapapun yeang bukan keluarga kita sendiri. Kau sudah cukup dewasa sehingga kau tentu sudah tahu maksud anak muda itu. Tentu bukannya tidak bermaksud apa-apa seperti yeang dikatakannya itu. Sasi mengangguk-angguk. Ayah dan ibunya sudah menyatakan sikapnya. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar. Namun masih ada seorang lagi yang akan diberitahu tentang persoalan itu. Mah Isapukat. Seperti yang diharapkannya, maka sore itu Mah Isapukat em memang datang ke rumah sasi. Seperti biasanya, kadang-kadang Arya Kuda Cemani menemuinya beberapa saat. Baru kemudian Mah Isapukat itu ditinggalkannya bersama sasi. Meskipun belum dinyatakan secara resmi, namun hubungan anak muda itu dengan anaknya sudah diketahui oleh orang tua kedua belah pihak. Pada kesempatan itu, Arya Kuda Cemani sebagai seorang tua telah MM beritahukan dengan terus terang sikap gemak langkas terhadap anak gadis Nia. Dengan nada berat Arya Kuda Cemani itu berkata seperti ayahnya, anak itu terlalu yakin akan kekai AANY yang melimpah yang dimilikinya. Karena itu, ia menganggap bahwa apapun akan dapat diselesaikan dengan uangnya. Namun lebih dari itu, GMA Langkas adalah seorang anak muda yang berilmu. Ia berguru kaya pada seorang pemimpin padepokan yang berpengaruh. Dengan uangnya, maka gurunya lah yang setiap waktu yang ditentukan datang kepadanya untuk menuntunnya dalam melahkan huragan. Mah Isapukat mengangguk-angguk. Pemberitahuan dari A.Y. Asasi itu kepadanya, oleh Mah Isapukat dianggap sebagai satu isyarat bahwa Mah Isapukat harus berhati-hati. Anak muda yang bernama gemak langkas itu akan dapat bertindak kasar jika niatnya dihalangi oleh siapapun juga. Sebagai anak seorang saudara yang kaya, maka semua kemauan gemak langkas biasanya pasti terpenuhi. Mah Isapukat yang tanggap akan isyarat itu mengangguk kecil sambil menyahut aku akan berhati-hati Raden. Aku percaya akan kemampuanmu. Tetapi kau kadang-kadang tidak emang perhitungkan langkah-langkah licik seseorang. Karena itu, maka kau harus mulai berhati-hati menghadapi orang yang tidak kau kenal benar tabiatnya. Mah Isapukat mengangguk dalam-dalam. Meskipun ia tidak menjawab, namun Raden Kudawareng itu tahu pasti bahwa anak muda itu eme eme perhatikan setiap kata-katanya. Ketika kemudian Arya Kuda Cemani yang juga disebut Raden Kudawareng itu eme meninggalkan Mah Isapukat dan Sasi berdua, maka Sasi telah minta kepada Mah Isapukat agar besok ia bersedia datang sebelum tengah hari. Mungkin ia akan datang lagi. Menurut perhitunganku atas sifat anak muda itu, maka besok ia akan datang dan eme eme bawa benda yang lebih berharga dari yang dibawanya pagi tadi, berkata Sasi kemudian. Mah Isapukat mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Besok sebelum tengah hari aku akan datang. Demikianlah, setelah beberapa saat Mah Isapukat berada di rumah Sasi, maka ia pun telah minta diri. Bukan saja kepada Sasi, tetapi juga kepada kedua orang tuanya. Kau eme emang harus berhati-hati ngger berkata Arya Kuda Cemani. Baiklah Raden jawab Mah Isapukat. Aku akan selalu ingat pesan ini. Agar ayahmu tidak terkejut jika terjadi sesuatu, sebaiknya kau pun bercerita pula kepada ayahmu, kimahendra pesan Arya Kuda Cemani. Mah Isapukat mengangguk hormat sambil yang menjawab baiklah. Aku akan berbicara dengan ayah. Demikianlah, maka seperti pesan Arya Kuda Cemani, ketika Mah Isapukat sampai di rumah, ia pun telah menyampaikan kepada ayahnya, apa yang telah terjadi di rumah Sasi serta pesan Arya Kuda Cemani kepadanya. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya tetapi bukan berarti bahwa kau harus menghadapi gemak langkas dengan kekerasan. Sejauh dapat diatasi dengan kere yang baik, maka kau harus mencobanya. Hanya dalam keadaan terpaksa kau dapat eme eme pergunakan ilmu untuk melindungi dirimu. Bukan sekedar untuk menunjukkan kelebihanmu dari gemak langkas kepada Sasi. Itu jika kau mempunyai kelebihan. Mah Isapukat mengangguk sambil menjawab ya ayah. Hati-hatilah dengan sikapmu. Kau berada di tempat ia ambagimu asing di sini. Tatanan kehidupan tentu agak berbeda dengan tatanan kehidupan di padepokan bajerasetadan sekitarnya. Aku mengerti ayah jawab Mah Isapukat. Baiklah, jika kau besok akan datang, datanglah. Tetapi sekali lagi aku pesan, jagalah namamu baik-baik di rumah orang. Kecuali itu, kau eme emang harus berhati-hati sebagaimana pesan Raden Kudawareng, pesan ayahnya. Ya ayah jawab Mah Isapukat. Aku eme ngerti. Demikianlah, maka persoalan Sasi itu telah eme eme buat Mah Isapukat ikut gelisah. Bagaimanapun juga ia eme bayangkan bahwa gemak langas akan eme eme pergunakan kekerasan, sehingga Mah Isapukat harus melayaninya. Tetapi ia eme emang berpegangan kepada pesan ayahnya, bahwa ia hanya akan membela diri. Tapi menurut pengertian Mah Isapukat bahwa eme eme bela diri itu termasuk eme eme bela harga dirisasi. Di hari berikutnya, Mah Isapukat telah berbenah diri saat matahari terbit. Kegelisahannya nampak pada sikapnya yang seakan-akan berdiri di atas bara. Sejak selesai makan pagi, maka Mah Isapukat telah mondare mandir saja di serambi depan. Rasa-rasanya hari berjalan lamban sekali. Matahari dengan malasem merayak ke langit. Sehingga Mah Isapukat hampir tidak sabar menunggu matahari eme mendekati puncaknya, karena sasi berpesan agar ia datang menjelang tengah hari. Ketika matahari eme memanjat langit semakin tinggi, maka Mah Isapukat tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera eme intadiri kaya pada ayahnya untuk segera pergi ke rumah Arya Kuda Cemani. Sekali lagi ayahnya berpesan, agar Mah Isapukat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mengambil sikap sebelum dipikirkan masak-emasak. Dengan jantung yang berdebaran Mah Isapukat pergi ke rumah sasi sebagaimana diminta oleh gadis itu. Namun ia pun berharap bahwa ia akan benar-benar dapat bertemu dengan gemak langkas. Bahkan kadang-kadang ia berniat untuk melupakan saja pesan ayahnya. Ia ingin langsung menantang gemak langkas untuk beradu kemempuan. Namun peringatan ayahnya itu ternyata setiap kali seakan-akan terngiang di telinganya. Bahwa bukan menjadi kebiasaannya untuk dengan sengaja mencari lawan. Jika kesadaran itu mulai merayap di hatinya, maka Mah Isapukat pun menjadi tenang. Ia tidak lagi berjalan tergesa-gesa menuju ke rumah sasi. Tetapi ia melangkah dengan sedikit menahan diri sehingga tidak menarik perhatian orang. Ketika Mah Isapukat M.M. Asuki regol halaman rumah sasi, maka jantungnya terasa semakin cepat bergetar. Namun ternyata tidak seorang pun berada di pendapa rumah itu. Karena itu, maka Mah Isapukat harus masuk lewat seketeng kiri sebagaimana setiap kali dilakukan jika ia berkunjung ke rumah itu dan tidak ada seorang pun yang melihatnya datang. Seorang pembantu rumah itu Yeang M. melihat Mah Isapukat segera M.M. beritahukannya kepada siasi, sehingga sejenak kemudian maka sasi pun telah M.M. persilahkan Mah Isapukat untuk duduk di pendapa. Apakah aku sudah terlambat bertanya Mah Isapukat? Kenapa terlambat bertanya sasi? Bukankah kau M. Intah aku datang menjelang tengah hari? Mah Isapukat pun ganti bertanya. Osasi mengangguk-angguk ternyata anak muda itu belum datang. Mudah-mudahan ia tidak datang. Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian ia. Mudah-mudahan ia tidak akan datang untuk seterusnya. Namun baru saja mulut Mah Isapukat terkatup. Seekor kuda yang tegar telah M.M. Asuki halaman. Penunggangnya ternyata masih belum turun dari kuda itu. Baru setelah kuda itu berhenti tepat di depan tangga pendapa, penunggannya meloncat turun. Sambil menambatkan kudanya, ia berkata nyaring sasi. Aku M.M. menuhi janjiku. Aku datang lagi dengan M.M. bawa oleh-oleh yang lebih berarti dari yang kau tolak itu. Aku harapkah senang menerimanya. Sasi masih duduk di pendapa bersama Mah Isapukat. Namun keduanya pun kemudian berdiri dan gelangkah ke tangga. Marilah, silahkan naik sasi mempersilahkan. Anak muda itu yang memandang Mah Isapukat dengan tajamnya. Sementara itu Mah Isapukat mengangkuk haormat sambil berkata Marilah, silahkan ke sana. Wajah gemak langkas berkerut. Namun ia pun kemudian melangkah naik tanpa menghiraukan Mah Isapukat. Anak muda itu langsung melangkah ketikar pandan yang terbentang di perincitan. Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa pesan ayahnya telah ternyiang lagi di telinganya, sehingga ia tidak dengan tergesa-gesa melakukan tindakan yang dapat emenimbulkan persoalan. Ketika gemak langkas duduk di tikar yang terbentang itu, maka sasi dan Mah Isapukat pun telah ikut duduk pula. Namun tiba-tiba saja gemak langkas berkata sasi, aku hanya ingin berbicara denganmu. Aku tidak emenim punya kepentingan dengan orang lain. Karena itu, maka sebaiknya kita hanya berdua saja tanpa orang lain. Aku tidak tahu maksudmu gemak langkas, jawab sasi. Bukankah sudah jelas? Aku hanya ingin bertemu dengan kau saja. Tidak dengan orang lain. Karena itu, jika di sini ada orang lain, aku minta orang lain itu emenim ingkir saja berkata gemak langkas tegas. Jadi maksudmu, aku kau minta untuk mengusir tamuku bertanya sasi. Aku hanya mengatakan, aku hanya ingin bertemu dengan kau seorang diri. Terserah karamu, aku tidak akan menentukannya berkata gemak langkas kemudian. Namun sasi emen menjawab tidak gemak langkas. Aku tidak dapat mengusir tamuku, siapapun orang itu. Jika seseorang datang kepadaku dengan maksud baik, maka aku akan menerimanya dan emenemuinya sebagai seorang tamu. Ayah dan ibuku mengajar aku, agar aku em menghormati tamu-tamuku sepanjang ia tidak berniat berbuat kurang baik. Wajah gemak langkas menjadi merah. Sementara itu Mahisa Pukat masih berdiam diri. Ia justru tertarik mendengarkan pembicaraan antara gemak langkas dengan sasi. Sasi berkata gemak langkas kemudian kau ye yang em em punyai rumah ini. Karena itu, kau ye yang em em punyai wewenang untuk mengusir seorang dari rumah ini. Tentu bukan aku. Karena itu sekali lagi aku minta, biarlah kita berbicara berdua saja. Aku tidak senang ada orang lain yang tentu hanya akan mengganggu saja. Tetapi sekali lagi jawaban sasi mengejutkan gemak langkas. Memang bukan kewajiban kami untuk em em buat kau senang. Terserah akai padamu, apakah kau senang atau tidak. Tetapi aku tidak pantas em engusir seorang tamu yang datang dengan niat baik kepadaku. Karena itu maka aku juga tidak mengusirmu seandainya tamuku ye yang datang lebih dahulu berkata sebagaimana yang kau katakan. Telinga gemak langkas memang menjadi panas. Bahkan ia seakan dua telah kehilangan kekang atas dirinya. Karena itu. Maka katanya baiklah. Jika kau tidak mau mengusirnya, aku yang akan em engusir orang itu. Kau tidak berhak melakukannya, gemak langkas. Rumah ini bukan rumahku. Bukankah kau sendiri telah mengatakannya desisasi? Sejenak gemak langkas justru terbungkam. Namun kemudian katanya aku tidak mau em menerima perlakuan ini. Aku akan pergi saja. Oleh-oleh yang aku bawa akan aku bawa pulang. Pada kesempatan lain aku akan em em berikan kepadamu. Tetapi pada kesempatan lain pula, aku akan em em buat perhitungan dengan orang ini. Namun yang dicemaskan Mah Isap Pukat itu pun em emang terjadi. Ketika di sore hari Mah Isap Pukat sedang berjalan menuju ke rumah sasi, maka tiba-tiba saja seekor kuda yang tegar berlari kencang em em nyambarnya. Sebenarnya Mah Isap Pukat telah berusaha menepi. Namun kuda itu sengaja berlari menepi pula. Bahkan kemudian tangan penunggangnya. Seakan-akan dengan sengaja. Menyambar kepalanya demikian kerasnya. Untunglah bahwa Mah Isap Pukat selalu berhati-hati menghadapi kesulitan yang tiba-tiba datang. Ketika ia melihat GMA langkas berada di punggung kuda yang berlari kencang, maka ia sudah bersiap menghadapi kemungkinan buruk itu. Karena itu, ketika kuda itu menyambarnya dengan kecepatan tinggi, maka Mah Isap Pukat pun dengan tangkas pula meloncat menghindar. Dengan kecepatan melampaui kecepatan lari kuda itu, Mah Isap Pukat berhasil meloncat parit di pinggir jalan itu dan tegak berdiri di atas tanggul di seberang parit yang cukup lebar itu. Beberapa orang perempuan yang melihatnya terpekek kecil. Namun mereka pun menarik nafas panjang serta mengusap dadanya sambil berkata untunglah, anak itu sempat menghindar. Jika tidak, maka ia akan dapat terlempar jatuh dan terluka. Apalagi jika kaki kuda itu menginjaknya. Sementara itu, gemak langkas yang sempat berpaling dan melihat Mah Isap Pukat berdiri di tanggul seberang parit, telah mengumpat kasar. Kenapa anak iblis itu tidak terlempar geramnya? Namun gemak langkas tidak kembali. Ia melarikan kudanya semakin cepat dan hilang di kelok jalan. Mah Isap Pukat pun menarik nafas panjang pula. Bagaimanapun juga terasa derbar jantungnya semakin cepat. Namun ia pun kemudian telah melanjutkan perjalanan M menuju ke rumah Sasi. Ketika ia M menceritakan peristiwa itu kepada Sasi, maka Sasi pun berkata kau M memang harus berhati-hati. Apalagi ia tidak sendiri. Ia jawab Mah Isap Pukat. Namun katanya pula jika ia M punya latar belakang kehidupan di sebuah padepokan, maka aku pun seorang penghuni padepokan pula. Tetapi di sini kau sendiri berkata Sasi. Tentu tidak jawab Mah Isap Pukat jika aku berada di pihak yang benar maka paugeran dan tatanan ye yang berlaku akan melindungi aku. Sasi mengangguk kecil. Katanya tetapi menghadapi seseorang seperti gemak langkas, tatanan dan paugeran sering terlambat melindungi seseorang. Ya, sahut Mah Isap Pukat. Namun katanya tetapi aku juga M-M bawa pedang. Sasi menarik nafas dalam-dalam. Jika ia terlalu mencemaskan Mah Isap Pukat, maka Mah Isap Pukat justru akan dapat tersinggung karenanya. Karena itu, maka Sasi pun tidak lagi M-M pertanyakan apa yang telah terjadi. Tetapi bagi Mah Isap Pukat sendiri, peristiwa itu merupakan peringatan baginya, agar ia M menjadi semakin berhati-hati menghadapi anak muda itu. Ketika Mah Isap Pukat kemudian M intadiri untuk kembali ke tempat tinggal ayahnya di bagian belakang istana, maka ia M intasasi menceritakan hal itu kepada ayahnya. Jika terjadi sesuatu, maka ayahmu telah mengetahui persoalan yang sebenarnya, berkata Mah Isap Pukat. Aku akan M-M ngatakannya sahut Sasi. Ketika kemudian Mah Isap Pukat berjalan pulang, maka ia menjadi semakin berhati-hati. Jika ia berpapasan dengan seorang Y-M duduk di atas punggung kuda, maka ia pun M-M perhatikan orang itu dengan baik. Apakah orang itu gemak langkas atau orang lain sekalipun yang M-M perhatikannya berlebihan? Jantung Mah Isap Pukat M-M berdesir ketika ia M melihat gemak langkas duduk di atas punggung kudanya. Tetapi kuda itu berhenti seakan-akan M-M menunggunya di pinggir jalan. Mah Isap Pukat tidak dapat berhenti dan melangkah kembali. Apalagi darah mudanya Y-M emang cepat M menjadi panas jika persoalannya menyangkut Sasi. Karena itu, maka Mah Isap Pukat pun melangkah terus dengan langkah Y-M pasti. Ketika Mah Isap Pukat melangkah lewat di depan gemak langkas yang duduk di atas punggung kudanya, maka Mah Isap Pukat sama sekali tidak menunjukkan perubahan langkahnya. Ia berjalan saja seakan-akan tidak M menghiraukan sama sekali kehadiran gemak langkas itu. Melihat sikap itu hati gemak langkas menjadi semakin panas. Namun ia pun masih tetap menahan diri. Bahkan gemak langkas itu pun tersenyum sambil berkatahi, bukankah kau yang bernama Mah Isap Pukat? Mah Isap Pukat M emang berhenti. Sambil berputar ke arah gemak langkas Mah Isap Pukat pun menjawab, Ya, aku Mah Isap Pukat. Kau yang bertemu dengan aku di lemah sasi bertanya gemak langkas itu pula. Ya, kau masih ingat? Aku juga ya yang dengan sengaja kau sembar dengan kudamu tadi? Kau masih ingat bertanya Mah Isap Pukat. Telinga GMA langkas menjadi merah. Tetapi ia masih menahan diri. Sambil tersenyum ia berkata ya. Aku emasih ingat. Mah Isap Pukat mengangguk-anggukah, katanya nah, sekarang kau agaknya sengaja menunggu aku. Apa maumu? Aku hanya ingin bertanya, apakah kau em emang laki-laki sejati atau sekedar seorang yang menyandarkan diri para perlindungan orang lain? Mah Isap Pukat justru tertawa. Katanya aku tahu maksudmu. Kau akan menantang aku? Jadi kau masih menganggap bahwa untuk em mendapatkan seorang gadis, laki-laki harus berani berkelahi. Tetapi apakah perkelahian itu akan dapat em merubah perasaan seorang gadis? Jika dua orang anak muda berkelahi, maka dengan sendiri nih gadis itu akan em em milih yang menang dari keduanya. Satu jawaban dengan permainan kata ye ang em manis sahut gemak pelangkas. Namun katanya kemudian aku tidak peduli apakah sasi akan em em milih kau atau aku atau orang lain. Kalau kau sudah mati, maka ia tidak akan em em milihmu lagi. Jadi kau akan em em bunuhku bertanya Mah Isap Pukat. Tidak. Tetapi aku menantang kau perang tanding. Jika salah seorang dari kita mati, kau atau aku, itu sudah wajar. Bukan berarti satu pembunuhan, jawab gemak pelangkas. Itukah yang kau kehendaki bertanya Mah Isap Pukat. Ya jawab gemak pelangkas kau dapat membawa dua orang saksi. Aku juga akan em em bawa saksi. Mah Isap Pukat em emang em menjadi ragu-ragu. Namun ia pun kemudian menjawab baik. Aku terima tantanganmu. Bagus desis gemak langkas em mil tersenium ternyata kau em emang seorang laki-laki. Nanti malam aku tunggu kau ditanggul sendang perbatang. Nanti malam langit akan diterangi oleh cahaya bulan em meskipun sudah lewat purnama. Tetapi sinarnya masih cukup terang. Di saat bulan terbit, aku sudah berada di tanggul sendang perbatang bersama-sama para saksi. Baik jawab Mah Isap Pukat aku belum pernah melihat sendang perbatang. Tetapi aku akan em em bawa seorang saksi yang akan dapat em em ngantarku ke sana. Bagus berkata gemak langkas ka emudian jangan ingkar janji. Aku sudah terlanjur menganggap melaki-laki sejati. Gemak langkas tidak menunggu jawaban Mah Isap Pukat. Ia pun segera em mema'u kudanya meninggalkan Mah Isap Pukat yang berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya Mah Isap Pukat telah kembali lagi ke rumah saksi. Ia telah em mengabarkan rencana perang tanding itu kepada ayah saksi. Dengan demikian, maka Arya Kuda Cemani itu mengetahui apa yang terjadi. Baiklah berkata Arya Kuda Cemani aku akan menjadi saksi pula dalam perang tanding itu. Bahwa ayahmu, ia juga akan dapat menjadi saksi. Tetapi bukankah dapat menimbulkan perasangka buruk jika aku em em bawa ayahku sebagai saksi bertanya Mah Isap Pukat. Aku berani bertaruh bahwa gemak langkas akan em em bawa gurunya pula sebagai saksi, berkata Arya Kuda Cemani. Mah Isap Pukat mengangguk-angguk kecil. Katanya baiklah. Nanti aku akan mengajak ayah bersamaku. Baiklah. Tetapi aku tidak usah pergi bersamamu dan ayahmu. Aku akan pergi sendiri. Kita akan bertemu di tanggul sendang perbatang, berkata ayah saksi. Tetapi aku belum tahu di mana letak sendang perbatang, desisma Hisap Pukat. Ayahmu sudah lebih lama berada di sini. Ia tentu sudah tahu di mana letak sendang perbatang. Mah Isap Pukat em em ngangguk-angguk pula. Namun ia pun kemudian segera minta diri. Langit sudah menjadi muram karena senja sudah mulai turun. Ketika hal itu kemudian dikatakan kepada ayahnya, maka Mahendra berkata kau terlalu cepat mengambil keputusan Mah Isap Pukat. Apakah kau tidak dapat menghindari penilesayan dengan care itu? Rasa-rasanya tidak mungkin lagi ayah, kecuali jika aku em em biarkan diriku dihinakan. Harga diriku direndahkan di bawah telapak kakinya, jawab Mah Isap Pukat. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia em mencoba untuk sekedar em ngerti perasaan anaknya. Kemudahannya em emang dapat em em buatnya mudah tersinggung. Namun perang tanding bukanlah sekedar permainan. Perang tanding adalah pertarungan dengan em em pertaruhkan nyawanya. Tetapi anaknya sudah menerima tantangan itu. Karena itu, maka Mah Isap Pukat tidak akan pernah menjabutnya. Mahendra em memang tidak em em punya pilihan lain. Ia harus pergi meuhat apa yang terjadi dengan anaknya. Memang tidak ada niat Mahendra untuk terbuat licik. Tetapi ia pun tidak mau jika lawannya lah ye yang berbuat licik. Dengan demikian, maka ketika malam turun, Mah Isap Pukat pun telah em em persiapkan diri lahir dan batin. Bersama ayahnya mereka pun segera berangkat ke tanggul sendang perbatang. Dilambung Mah Isap Pukat tergantung pedang. Seperti yang dikatakan oleh Arya Kuda Cemani, ternyata Mahendra telah mengetahui letak sendang perbatang, sehingga dengan demikian, mereka berdua tidak perlu mencarinya. Ketika kemudian bulan terbit, Mah Isap Pukat mengajak ayahnya berjalan semakin cepat. Mah Isap Pukat tidak segera menjawab. Tetapi ia benar-benar sudah bersiap em menghadapi gemak pelangkas. Justru karena Mah Isap Pukat belum em engetahui tataran kemampuan gemak pelangkas yang dianggap sebagai seorang anak muda yang berkemampuan tinggi serta Ye Ang masih tetap berada di bawah bimbingan seorang guru, makamah Isap Pukat pun menjadi sangat berhati-hati. Beberapa orang saksi Ye Ang datang bersama gemak pelangkas pun segera telah turun pula mengelilingi kedua orang anak muda itu. Mereka seakan-akan telah menyusun lingkaran yang MM bentuk sebuah harna perang tanding. Mahendra dan Arya Kuda Cemani pun berdiri pula di lingkaran itu. Namun berjarak beberapa langkah dari para saksi yang dibawa oleh gemak pelangkas termasuk gurunya dan ayahnya yang kaya raya serta orang YG disebut pamannya, yang kebetulan adalah saudara seperguruan gemak pelangkas. Sedangkan Ye Ang lain adalah prajurit-prajurit muda yang mendendam kepada Mahisa Pukat. Beberapa saat kemudian maka GMA langkas pun berkata Mahisa Pukat. Apakah kau sudah siap? Kita perguankan waktu sebaik-baiknya. Kita akan segera mulai. Aku sudah bersiap sejak aku berangkat dari rumah jawab Mahisa Pukat. Setan kau gemak langkas menggaam kau emang terlalu sombong. Mahisa Pukat kemudian justru berdesis eh sombong atau tidak? Marilah kita mulai. Bulan sudah semakin tinggi. Gemak pelangkas pun kemudian bergeser mendekat, sementara Mahisa Pukat berdiri tegak dengan sebelah kakinya setengah langkah ke depan serta sedikit merendah pada lututnya. Kedua tangannya terangkat bersusun di depan dadanya. Gemak pelangkas tidak bertanya lagi. Ia pun mulai bergerak. Kakinya terangkat em memancing gerak lawan, sementara Mahisa Pukat bergeser ke samping. Dengan cepat gemak pelangkas pun meniarang pula. Namun Mahisa Pukat masih dapat menghindarinya dengan gerak-gerak sederhana. Namun Mahisa Pukat pun sadar, bahwa gemak pelangkas pun masih belum bersungguh-sungguh. Namun sejenak kemudian, ternyata gemak pelangkas telah berloncaran dengan cepat. Ia mulai berusaha menjajagi kemampuan Mahisa Pukat, sementara Mahisa Pukat pun berusaha menjajagi kemampuan lawannya. Namun pertempuran itu telah em menjadi semakin lama semakin cepat mesipun keduanya masih berusaha saling menjajagi. Dalam benturan-benturan Ieang kemudian terjadi, maka keduanya mulai menyadari, bahwa lawan mereka em memang em memiliki bekal yang cukup tinggi, sehingga keduanya pun menjadi semakin berhati-hati. Namun keduanya mulai meningkatkan ilmu mereka masing-masing. GMA langkas yang ditunggui oleh ayah dan saudara seperguruannya dan bahkan gurunya, hatinya justru berkembang ketika pertempuran itu menjadi semakin cepat. Bagi gemak pelangkas, seakan-akan ia em mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kepada gurunya bahwa ia merupakan seorang murid yang baik. Namun setiap kali gemak pelangkas meningkatkan ilmunya, Mahisa Pukat pun telah meningkatkan ilmunya pula, sehingga semakin lama maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat dan semakin keras. Namun gemak pelangkas tidak ingin dengan cepat mengakhiri pertempuran. Ia ingin menunjukkan kepada gurunya, bagaimana ia mampu em mempermainkan lawannya. Ia berniat untuk em menghancurkan Mahisa Pukat sedikit demi sedikit. Jika ia akhirnya terbunuh di perang tanding ini, maka aku tidak dapat dipersalahkan. Ada beberapa saksi Ye Ang hadir di sini yang em yakini bahwa Ye Ang terjadi adalah perang tanding. Bukan satu pembunuhan, berkata Gemak Langkas di dalam hatinya. Sementara itu Mahisa Pukat pun cukup berhati-hati pula. Ia pun sadar bahwa lawannya ingin em em permainkannya. Justru karena itu, maka Mahisa Pukat pun berniat melayani niat lawannya. Ia pun tidak tergesa-gesa ingin em em nyelesaikan perang tanding itu. Namun, karena Gemak Langkas masih belum merasa mengatasi ilmu lawannya, maka ia pun masih saja semakin meningkatkan ilmunya. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Pukat pun telah em meningkatkannya pula. Selapis demi selapis sebagaimana dilakukan oleh Gemak Langkas. Yang menjadi gelisah lebih dahulu adalah justru Gemak Langkas. Ketika ilmunya sudah em em manjat semakin tinggi, tetapi rasa-rasanya lawannya masih saja mampu mengimbanginya tanpa kesulitan. Jika kecepatan gerak Gemak Langkas meningkat, Mahisa Pukat pun telah meningkatkan kecepatan geraknya. Demikian pula kekuatan dan kemempuan ilmunya. Sehingga seakan-akan apapun yang dilakukan oleh Gemak Langkas, Mahisa Pukat mampu melakukannya pula. Dalam pada itu, saudara seperguruan Gemak Langkas dan bahkan gurunya menyaksikan pertempuran itu dengan hati berdebar-debar. Demikian pula ayahnya yang semula selalu em em banggakan anaknya yang dianggapnya telah meniarap ilmu yang tinggi dari perguruannya, karena ayahnya telah mengeluarkan beai-ai yang cukup banyak. Sementara itu, Mahisa Pukat justru mulai dapat menduga kemampuan lawannya. Meskipun Mahisa Pukat menyadari bahwa lawannya belum sampai ke puncak, namun Mahisa Pukat menjadi tidak terlalu silau melihat kemampuannya meskipun Mahisa Pukat masih tetap berhati-hati. Dalam pada itu, ternyata Gemak Langkas justru menjadi semakin gelisah. Mahisa Pukat itu masih saja mampu mengimbanginya. Namun dengan demikian em aka pertempuran itu semakin lama em emang menjadi semakin cepat. Gemak Langkas semakin berusaha untuk dapat em menekan Mahisa Pukat. Sehingga tanpa disadarinya, maka Gemak Langkas itu telah mengerahkan segala kemampuannya. Ketika Gemak Langkas em menghentakan ilmunya sampai ke tataran tertinggi, maka Mahisa Pukat em emang terdesak sesaat sebelum ia em ini esuaikan ilmunya. Sekejap Gemak Langkas merasa akan segera dapat mengatasi lawannya. Namun sejenak kemudian, ternyata Gemak Langkas kembali digelisahkan oleh kemampuan lawannya. Serangan-serangan Gemak Langkas em memang menjadi semakin lama semakin cepat. Tangannya yang kuat terayun ayun dengan cepatnya sehingga seakan-akan serangan Gemak Langkas itu datang dari segala arah. Tetapi Mahisa Pukat dengan tangkas selalu dapat menghindari serangan-serangan itu. Dengan loncatan-loncatan pendek Mahisa Pukat rasa-rasanya hanya sekedar bergeser saja. Namun kemudian berputar, menggeliat dan melenting tinggi, sehingga sulit bagi Gemak Langkas untuk dapat menyentuhnya. Namun Yeang tidak terduga sebelumnya itu terjadi. Sebelum Gemak Langkas mampu mengenai tubuh Mahisa Pukat, maka justru serangan Mahisa Pukatlah Yeang telah menyusup di sela-sela pertahanan Gemak Langkas. Gemak Langkas terdorong beberapa langkah surut ketika serangan tumit Mahisa Pukat mengenai lambungnya. Gemak Langkas mengumpat dengan kasarnya. Perutnya terasa em menjadi mual. Namun kemarahannya pun serasa telah em em bakar jantungnya sehingga darahnya pun serasa telah mendidih karenanya. Mahisa Pukat ternyata tidak em em burunya. Seakan-akan ia sengaja em em beri kesempatan kepada Gemak Langkas untuk em em perbaiki kedudukannya sebelum pertempuran itu dilanjutkan. Dengan demikian, maka ayah Gemak Langkas, saudara seperguruannya dan lebih-lebih adanya gurunya, terkejut pula karenanya. Mereka tidak mengira bahwa Mahisa Pukat itu mampu bergerak secepat dan sekuat itu. Ketika em mereka melihat Mahisa Pukat terdesak, em mereka sudah em memastikan bahwa Gemak Langkas akan segera dapat mengakhiri pertempuran itu. Namun ternyata bahwa yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Justru Mahisa Pukatlah yang telah em em mengenai lambung Gemak Langkas. Tetapi itu belum em merupakan akhir dari segala-segalanya berkata guru Gemak Langkas di dalam hatinya. Ternyata bahwa lambungnya yang mual dan sakit itu telah em em berinya peringatan, bahwa lawannya em memang em memiliki ilmu yang tinggi. Setidak-tidaknya tidak berada di bawah ilmu Gemak Langkas itu sendiri. Dalam pada itu, Gemak Langkas em memang menjadi semakin marah, tetapi juga semakin gelisah. Namun karena itu, maka Gemak Langkas itu pun telah mengerahkan segala-galanya. Puncak dari ilmu dan kemampuannya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat dan semakin keras. Mahisa Pukat pun telah meningkatkan ilmunya untuk mengimbangi lawannya. Keduanya saling menierang dan bertahan. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Gemak Langkas dalam puncak ilmunya ternyata masih belum mampu menguasai Mahisa Pukat. Bahkan serangan-serangannya masih juga belum dapat menembis pertahanan Mahisa Pukat. Jika sekali-kali serangannya mengenal, sama sekali tidak menimbulkan akibat apapun bagi lawannya. Mahisa Pukat seakan-akan hanya sekedar tersentuh tangan atau kaki Gemak Langkas tanpa hentakan dan kekuatan sama sekali. Apalagi yang dapat mendorong dan melumpuhkannya. Sebaliknya, beberapa kali Mahisa Pukat berhasil mengenai lawannya. Bukan saja tumitnya, tetapi sisi telapak tangannya yang terayun deras, sempat mengenai pundak Gemak Langkas, sehingga Gemak Langkas mengaduh tertahan. Namun hampir saja tangannya kehilangan kekuatan untuk bergerak. Beberapa saat KM Udian, Gemak Langkas benar-benar telah terdesak. Serangan-serangan Mahisa Pukat semakin sering mengenainya. Sehingga seluruh tubuh Gemak Langkas itu serasa menjadi MMR dan Niari. Dalam keadaan yang demikian, maka dengan Kero itu Gemak Langkas tidak akan mungkin MMR menangkan perang tanding itu. Apalagi menghancurkan kesombongan lawannya. Karena itu, sebagaimana MMR telah terpikir sejak ia menantang Mahisa Pukat untuk berperang tanding, bahwa kemungkinan terburuk dalam perang tanding adalah salah seorang dari mereka akan terbunuh. Karena itu, maka Gemak Langkas pun telah MMR utuskan untuk bertempur dengan MMR pergunakan senjata. Ia MMR miliki kemampuan ilmu pedang yang tinggi, sehingga meskipun dalam pertempuran tanpa senjata ia tidak dapat MMR menangkan perang tanding itu, namun dalam perang tanding telah dibenarkan pula untuk MMR pergunakan senjata, sehingga jika salah seorang dari mereka jantungnya terkoyak, maka lawannya tidak dapat dianggap sebagai seorang pembunuh. Karena itu, maka Gemak Langkas pun telah menarik senjatanya. Sebilah pedang panjang, Mahisa Pukat meloncat selangkah surut. Dipandanginya pedang Gemak Langkas. Pedang yang bagus. Kilatan cahaya bulan seakan-akan telah terpantul menyilaukan melampaui terangnya cahaya itu sendiri. Apa boleh buat berkata Gemak Langkas jika kau tidak terlalu sombong, maka aku tidak akan MMR pedangku. Pedang yang terbuat dari baja putih. Pilihan yang tajamnya melampaui tujuh kali tajamnya welat pering gulung. Mahisa Pukat tidak segera M menjawab. Iya M memang M melihat pedang Gemak Langkas adalah pedang yang baik. Namun Mahisa Pukat sama sekali tidak menjadi heran M melihat daun pedang yang terbuat dari baja putih itu. Sementara itu Gemak Langkas pun berkata seandainya kau M ngakui kekalahanmu, maka aku tidak akan sampai hati menarik pedangku. Tetapi karena kau terlalu sombong dan merasa dirimu mampu mengimbangi ilmuku, maka aku terpaksa menunjukkan kepadamu kemempuan ilmu pedangku. Jika dengan demikian dadamu terkoyak dan jantungmu pecah, sama sekali bukan salahku. Mahisa Pukat masih belum menjawab. Ia masih saja berdiri tegak di tempatnya. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan perang tanding itu M menjadi tegang. Ayah, saudara seperguruan dan guru Gemak Langkas pun menjadi tegang pula. Mereka yur ekin bahwa pedang Gemak Langkas merupakan pedang yang jarang ada duanya. Gurunya telah M memberikan pedang itu kepada Gemak Langkas. Namun dengan ditukar dengan emas dan permata, tentu saja yang sangat mahal. Ketika Gemak Langkas kemudian menggerakkan pedangnya, maka cahaya bulan yang M memantul pada daun pedang itu nampak berkilat M-M buat mereka yang menyaksikan M menjadi berdebar-debar. Bukankah kau tidak tergesa-gesa Gemak Langkas terdengar suara saudara seperguruan Gemak Langkas yang disebut pamannya itu? Kau sempet menunjukkan ilmu pedangmu kepada lawanmu. Ya jawab GMA Langkas aku tidak tergesa-gesa. Jika luka anak itu em menjadi arang keranjang, maka itu sama sekali bukan salahku. Mahisa Pukat bergeser maju sambil berkata sejak semula kau masih saja bicara bahwa jika terjadi sesuatu itu bukan salahmu. Baiklah, apapun yang terjadi kau tidak bersalah karena terjadi dalam perang tanding. Jika kau mati pun kau juga tidak bersalah, karena hal itu terjadi karena kebodohanmu. Setan kau geram Gemak Langkas tarik pedangmu. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Dipandanginya lawannya, kemudian orang-orang yang datang bersamanya. Namun sejenak kemudian maka ia pun telah menarik pedangnya pula. Orang-orang yang berdiri di seputar arna itu terkejut. Mereka menganggap bahwa pedang Gemak Langkas adalah pedang yang paling baik yang pernah mereka lihat. Bahkan mereka mengira bahwa lawan Gemak Langkas itu akan kehilangan keberanian melihat wujud pedang yang terbuat dari baja putih itu, apalagi jika pedang itu digerakkan di bawah sinar cahaya bulan. Namun ketika mereka melihat daun pedang Mahisa Pukat, maka jantung mereka pun berdegup keras. Pedang Mahisa Pukat yang ditimpa cahaya bulan itu nampak bukan saja em memantulkan sinar bulan yang kekuning-kuningan. Tetapi bahkan pedang itu bagaikan eme nyala dengan cahaya yang kehijau-hijauan. Dari iblis mana ia eme mendapat senjata itu geram guru Gemak Langkas. Pernyataan itu eme eme buat tayah Gemak Langkas dan saudara seperguruannya menjadi semakin berdebar-debar. Dengan demikian maka mereka seakan-akan mendengar desah kecemasan guru Gemak Langkas yang dianggap eme memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. Gemak Langkas sendiri tercenung untuk beberapa saat. Pedang Mahisa Pukat itu eme eme buatnya berdebar-debar. Namun Gemak Langkas itu pun kemudian telah eme eme besarkan hatinya sendiri. Katanya di dalam hati betapapun tinggi nilai sepucuk senjata, namun orang yang eme megangnya juga lah yang menentukan. Karena itulah, maka Gemak Langkas itu mulai menggerakkan pedangnya. Bajap putih itu eme emang berkilat-kilat. Tetapi sekedar eme memantulkan sinar bulan. Daun pedang itu sendiri tidak bercahaya sama sekali. Namun sejenak kemudian, kedua orang anak muda itu telah eme ulai eme mutar perang mereka masing-masing. Gemak Langkas yang merasa eme memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi, segera mulai menggapai lawannya dengan ujung pedangnya. Tetapi Mahisa Pukat bergeser menyamping sambil merundukan pedangnya pula. Namun sejenak kemudian, maka kedua ujung senjata itu mulai bersentuhan. Semakin lama putaran pedang itu pun menjadi semakin cepat. Gemak Langkas yang merasa eme memiliki ilmu pedang itu pun berusaha untuk segera eme nebis pertahanan lawannya. Iya. Tidak ingin eme nun dan UNDA setiap kesempatan, karena ia mulai merasa bahwa ia tidak akan dapat eme mempermainkan lawannya itu. Namun pertahanan Mahisa Pukat eme memang terlalu rapat. Setiap kali GMA Langkas eme melihat kesempatan dan mencoba eme mempergunakannya, ternyata pedangnya selalu eme mementur pedang Mahisa Pukat yang bercahaya kehijau-hijauan itu. Keringat pun mulai eme membasai telapak tangan GMA Langkas. Namun dengan demikian, maka darahnya pun menjadi semakin panas. Dengan demikian maka pertempuran semakin lama menjadi semakin cepat pula. GMA Langkas semakin meningkatkan KMM puannya. Berbeda dengan sebelumnya, bahwa ia ingin menunjukkan kelebihannya atas lawannya dan mengalahkannya perlahan-lahan, maka ia justru berusaha untuk secepatnya eme menundukkan Mahisa Pukat. Bahkan semakin sulit ia berusaha mengenainya, maka GMA Langkas pun tidak lagi berpikir panjang. Dihentakannya segenap ilmunya dan satu-satunya keinginannya kemudian adalah M.M.B. Unuh Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat bukan seorang yang lebih lemah kemampuannya daripada gemak langkas. Karena itu, M.A.K. meskipun gemak langkas sudah sampai ke puncak kemampuannya, namun ternyata bahwa ia tidak dapat M.M.A.K. sama Isap Pukat untuk menyerah. Bahkan semakin lama justru Mahisa Pukatlah yang lebih banyak menguasai Yarna. Ketika dengan garangnya gemak langkas meloncat menyerang sambil M. menjulurkan pedangnya M. menusuk lewat celah-celah pertahanan Mahisa Pukat, ternyata gemak langkas itu salah hitung. Mahisa Pukat sama sekali tidak sedang lengah sehingga pertahanannya menjadi lemah. Demikian serangan itu datang, maka Mahisa Pukat pun dengan cepat menggeliat. Dengan tangkas pula Mahisa Pukat menangkis serangan itu dengan sentuhan M. E. nyamping. Gemak langkas justru terkejut karenanya. Ia tidak mengira bahwa Mahisa Pukat itu masih M. E. punya kesempatan untuk menghidar dan justru M. E. ni entus senjatanya. Hampir saja senjatanya justru terlepas. Untunglah, gemak langkas sempat meloncat mengambil jarak. Namun Mahisa Pukatlah yang kemudian justru M. E. burunya. Pedangnya yang terjulur bagaikan mampu melihat kemana gemak langkas itu mengelak. Gemak langkas M. E. ngumpat kasar ketika sebuah goresan telah meni entuh menggores lengannya. Memang tidak terlalu dalam. Tetapi dari goresan senjata Mahisa Pukat itu, darah telah mulai mengalir. Para saksi yang dibawa oleh gemak langkas M. E. memang menjadi semakin tegang. Saudara seperguruannya dan apalagi guru dan ayahnya, menjadi cemas melihat pertempuran itu. Sebagai seorang yang berilmu, ternyata gurunya melihat kelebihan Mahisa Pukat atas muridnya itu. Ketika M. muridnya telah sampai ke puncak kemampuannya, ternyata bahwa lawannya masih mampu meningkatkan lebih tinggi lagi. Dengan demikian maka guru gemak langkas itu pun menjadi gelisah. Jika gemak langkas tidak M. E. menangkan perang tanding itu, maka ayahnya akan menjadi sangat kecewa. Ia sudah banyak sekali mengeluarkan uang untuk kepentingan anaknya berguru. Tetapi yang akan terjadi M. E. memang demikian. Gemak langkas semakin lama M. E. memang M. menjadi semakin terdesak. Bukan saja lengannya yang tergores luka. Tetapi kemudian pundaknya juga masih disentuh oleh hujung pedang Mahisa Pukat I. yang berwarna kehijauan itu. Pedang yang telah menggetarkan jantung lawannya. Semakin lama G. E. langkas menjadi semakin menyadari, betapa I. E. menjadi semakin sulit untuk mengimbangi lawannya. Kegelisahan para saksi E. yang dibawa gemak langkas pun menjadi semakin M. E. muncak. Para prajurit muda termasuk Lembu Atak pun menjadi gelisah pula. Mereka ingin E. melihat Mahisa Pukat dikalahkan dan K. E. mudian mereka pun akan dapat ikut melepaskan dendam mereka terhadap Mahisa Pukat. Tetapi M. E. mereka melihat bahwa yang terjadi justru sebaliknya. G. E. langkas yang nampaknya M. E. yakinkan itu ternyata tidak mampu mengimbangi kemampuan Mahisa Pukat. Semakin lama ia justru menjadi semakin terdesak sehingga segores luka telah M. E. nihilang di dadanya. Mahisa Pukat I. yang telah dapat menilai kemampuan lawannya justru M. E. menjadi semakin tenang. Ia tidak lagi berniat untuk terbuat lebih daripada M. menghentikan perlawanan gemak langkas dan M. E. yakinkan kepada para saksi bahwa ia telah M. E. menangkan perang tanding itu. Meskipun gemak langkas telah M. E. ngancam akan M. E. bunuhnya, namun tidak terlintas niat Mahisa Pukat untuk melakukannya. Mahendra dan Arya Kuda Cemani M. menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun sudah M. mendapatkan satu K. E. yakinan bahwa Mahisa Pukat akan berhasil M. E. menangkan perang tanding itu. Namun guru gemak langkas lah yang jantungnya menjadi bagaikan M. E. barah. Ia merasa dipermalukan oleh Mahisa Pukat dihadapan ayah gemak langkas yang telah banyak M. E. berinya uang dan benda-benda berharga. Apalagi setiap kali ayah gemak langkas itu selalu berpaling kepadanya, seakan-akan menuntut atas kegagalan anaknya dalam perang tanding itu. Karena itu bayangan kekalahan gemak langkas yang menjadi semakin jelas itu telah menggelitik gurunya untuk berbuat sesuatu. M. E. meskipun ia tahu bahwa hal itu tidak akan M. E. berikan kepuasan sepenuhnya kepada ayah gemak langkas. Sekilas ya M. E. mandang Mahendra dan Arya Kuda Cemani. Guru G. M. E. langkas itu belum tahu tataran K. M. E. puan. Mereka. Namun keduanya bukan orang yang namanya melejit di antara orang-orang yang disegani di Singasari. Apalagi di antara para saksi itu hadir pula prajurit-prajurit muda dan seorang muridnya yang lain yang akan dapat M. E. mencegah mereka yang mencampuri persoalannya dengan Mahisa Pukat. Karena itu sebelum gemak langkas mengalami nasib yang lebih buruk, maka ia pun berkata lantang gemak langkas. Anak itu M. E. punya ilmu iblis. Minggirlah. Aku akan menghancurkan ilmu iblis nih A. Baru kemudian, kau lawan anak itu bertempur dengan jujur lalu katanya kepada para saksi yang lain tahanlah jika ada di antara kedua orang saksi yang dibawa anak itu akan berbuat curang. Tetapi A. E. A. G. emak langkas itu menggamitnya dan berkata seorang di antara kedua orang saksi itu adalah Arya Kuda Cemaniye Ang M. E. miliki Aji Panglimunan. Guru gemak langkas itu M. E. ngerutkan keningnya. Namun ternyata ketajaman pelingam Mahendra sempat mendengarnya meskipun tidak terlalu keras. Karena itu, maka katanya apakah orang-orang tua akan ikut dalam permainan ini? Tetapi tiba-tiba saja Mah Isap Pukat berkata lantang aku tantang kau untuk menggantikan gemak langkas. Siapakah kau? Benar kau gurunya? Guru GMA langkas itu mengeram. Sementara Mahendra berkata jika ia menginginkan orang-orang tua ikut bermain, maka biarlah ye yang tua yang melayaninya. Tetapi Mah Isap Pukat menggeleng sambil berkata tidak aye ah. Biarlah aku M. menantangnya untuk berperang tanding. Biarlah mereka melihat bahwa bukan hanya muridnya, tetapi gurunya. Aku akan M. memasuki arna berkata guru GMA langkas siapapun lawanku. Arya Kuda Cemaniye Ang M. tertawa. Katanya baiklah jika Mah Isap Pukat ingin mencoba kemampuan guru GMA langkas itu. Tetapi ingat, bahwa kami masih tetap berdiri di sini. Guru gemak langkas itu M. mengeram. Ia M. ngerti maksud Arya Kuda Cemani, bahwa ia pun akan dapat berbuat sesuatu jika diperlukan. Namun guru GMA langkas itu sudah tidak dapat merubah niatnya lagi, karena Mah Isap Pukat sudah menantangnya langsung. Karena itu, ia tidak lagi berpikir panjang. Jika ia sudah dapat M. ini lesaikan Mah Isap Pukat, maka bersama-sama dengan M. mereka yang hadir di tempet itu, mereka akan dapat menguasai kedua orang tua yang datang bersama Mah Isap Pukat itu. Namun Mah Endera pun menjadi berdebar-debar juga. Ia M. emang M. meyakini K. M. empuan anaknya. Tetapi ia belum tahu tataran kemampuan guru gemak langkas itu. Tetapi Mehenra pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Gemak langkas yang telah terluka di beberapa bagian dari tubuhnya itu telah bergeser menepi ketika gurunya kemudian hadir di arena perang tanding itu. Mah Isap Pukat I. yang menghadapi guru GMA langkas itu pun menjadi semakin berhati-hati. Namun sedikit banyak ia sudah dapat mengenal unsur-unsur gerak dari ilmu yang telah diwarisi darinya oleh gemak langkas. Ternyata guru gemak langkas itu tidak mau M. emang buang banyak waktu. Ia ingin M. menunjukkan kelebihannya terutama kepada ayah gemak langkas yang telah M. emberinya banyak sekali uang dan barang-barang berharga sebagai upahnya melatih gemak langkas dalam melahkan nuragan. Karena ayah gemak langkas itu ingin sekali anaknya M. emiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka dengan serta M. emerta ia pun telah M. menarik senjatanya pula. Juga sebilah pedang. Pedang yang tidak dapat terpisah dari dirinya. Pedang Y. ang M. irip dengan pedang yang telah diberikannya kepada gemak langkas. Tanpa banyak berbicara lagi, maka guru GMA lang A.S. itu pun segera meniarang Mah Isap Pukat. Namun Mah Isap Pukat telah bersiap menghadapinya. Tetapi Mah Isap Pukat masih juga terkejut mendapat serangan guru gemak langkas. Ternyata serangannya datang cepat sekali. Senjatanya Y. ang berputar, tiba-tiba terjulur rem mematuk ke arah jantungnya. Mah Isap Pukat pun emang geliat menghindari serangan itu. Namun serangan yang datang demikian cepatnya itu, ternyata tidak dapat dihindarinya sepenuhnya. Meskipun ujung pedang itu tidak emang nyentuh dadanya, namun ujungnya telah tergores di pundak Mah Isap Pukat. Memang hanya segores kecil. Namun keringat Mah Isap Pukat emang buat lukanya itu menjadi pedih. Dengan loncatan panjang Mah Isap Pukat mengambil jarak. Ketika lawannya itu emang burunya, maka Mah Isap Pukat pun dengan cepat meloncat lagi menjauh. Namun tidak untuk ketiga kalinya. Demikian lawannya meloncat emang burunya, Mah Isap Pukat justru bergeser setapak saja. Namun pedangnya terayun deras sekali emang bentur senjata lawannya. Lawannya lah ye yang kemudian terkejut telapak tangannya menjadi pedih. Namun pedangnya tidak terlepas dari tangannya itu. Tetapi untuk selanjutnya Mah Isap Pukat ye yang telah tergores pundaknya itu tidak emang birkan dirinya menjadi sasaran serangan lawannya. Kesempatan berikutnya dipergunakan sebaik-baiknya. Pedangnya lah ye yang terjulur meniarang ke arah dada lawannya.